Mouji dapat melihat dengan jelas bahwa itu sebenarnya adalah futon yang terbakar. Setiap kali ada napas yang lewat, suhu futon akan naik satu tingkat. Tak hanya itu, sajadah yang terbakar itu juga terus mengembang. Yanze dan Suyu yang berada lebih jauh, terserang suhu yang mengerikan dan langsung mundur. Awalnya, mereka berdua ingin membantu Mouji tetapi sekarang, mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak bisa mendekati futon. Mouji langsung menembakkan jaring petir dan jaring petir itu langsung melilit futon. Hanya dalam sekejap, setelah serangkaian suara berderak, jaring petir Mouji terbakar menjadi abu oleh panasnya futon. Mouji menduga bahwa metode Changjue untuk membantai seluruh kota pastilah kasur lipat ini. Kasur lipat ini berisi api yang tidak dapat dikenali dan sangat kuat. Dia jelas tidak bisa membiarkan futon ini terus mengembang. Siapa yang tahu seberapa kuat futon ini pada akhirnya? Kalau api ini menjalar ke kota angin yang menusuk, sekalipun dia ada di sini, dia tidak akan berguna. Tongkat Tianji miliknya mengayun keluar, membentuk bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya saat menghantam futon. Ledakan, tongkat Tianji mendarat di atas futon yang lebarnya sudah puluhan meter. Tidak hanya tidak meledakan futon, tongkat itu bahkan menciptakan langit yang penuh dengan api tak berbentuk. Panas yang menyengat menyapu dan langsung membakar rambut Mouji. Rupanya karena kekuatan tongkat Mouji, futon yang menyala itu berhenti mengembang. Sebaliknya, ia mulai membengkok dan membentuk ruang. Ruang ini seakan ingin menyelimuti Mouji di dalamnya dan suhu di dalamnya menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Seorang dewa duniawi berani menyerangku. Changjue mencibir sambil mengangkat tangannya dan menepuk kasur lipat beberapa kali. Beberapa cahaya merah menyala keluar dari futon dan langsung melesat ke arah Mouji. Suhu di ruang futon sangat tinggi. Meskipun Mouji telah mengalami ujian hati cendikiawan, dia masih bisa merasakan seluruh tubuhnya terbakar. Bahkan penghalang energi unsurnya tidak dapat menghalanginya. Saat penghalang energi unsurnya dibakar oleh ruang futon ini, pakaian dan kulitnya akan terbakar dengan cepat. Mouji menghirup udara dingin. Dia tidak ceroboh? Itulah sebabnya dia terbungkus oleh futon ini. Itu karena futon yang menyala ini terlalu aneh dan kekuatannya terlalu mengerikan. Mouji mencoba teleportasi. Ia menemukan bahwa ruang yang menyala-nyala ini tampaknya memiliki batasan yang unik. Setiap kali ia teleportasi, ia merasa seperti mengambil langkah kecil. Mouji nyaris berhasil menghindari beberapa cahaya api sementara Changjue yang berada di luar futon api terus menamparkan futon itu dengan ganas. Semakin banyak api yang berkobar, dan suhu di atas sajadah yang menyala-nyala itu pun meningkat. Gerakan Mouji pun menjadi semakin sulit. Akhirnya, seberkas api melewati pinggang Mouji. Mouji hanya merasakan gelombang panas yang membakar, dan noda darah dengan cepat mencair menjadi ketiadaan oleh panasnya futon yang menyala-nyala. Mouji menarik nafas dalam-dalam. Dia belum pernah melihat harta karun ajaib sekuat itu sebelumnya. Harta karun ajaib ini membuatnya bahkan tidak dapat berbicara dengan Changjue. Dia hanya bisa dipukuli olehnya. Kaca, futon yang menyala akhirnya menutup ruang yang menyala itu, menjebak Mouji di dalamnya. Pada saat ini, Mouji sudah tenang. Dia tahu bahwa dia masih kurang pengalaman dalam pertempuran, itulah sebabnya dia berada dalam kesulitan seperti itu. Dia yakin bahwa Changjue ini tidak dapat dibandingkan dengan suku, dan kekuatannya saat ini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada saat dia melawan suku. Tetapi sekarang, dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk bertarung melawan Changjue karena dia terjebak dalam futon Changjue yang menyala-nyala. Kalau saja dia punya lebih banyak pengalaman bertempur, dia pasti akan menyerang Changjue terlebih dahulu, bukan futon api itu. Mouji mengangkat tangannya dan menembakkan beberapa pedang petir. Pedang petir ini hanya bisa sedikit mengguncang futon yang menyala, tetapi tidak mampu menghancurkannya. Setelah mencoba beberapa kali dan terkena pancaran api sebanyak dua kali, Mouji benar-benar menyerah pada keinginannya untuk mencabik-cabik futon api itu. Hati Cendikiawan langsung membentuk perisai energi unsur baru di sekeliling tubuhnya. Karena itu adalah futon yang menyala, ia akan terlebih dahulu menggunakan apinya untuk menghalangi futon yang menyala itu sebelum memikirkan cara lain. Changjue bahkan tidak peduli dengan perisai api hati Cendikiawan Mouji saat ia terus menamparkan futon yang menyala-nyala. Semakin banyak cahaya api ditembakkan ke arah Mouji. Changjue telah melalui banyak pertempuran, dan jauh lebih berpengalaman daripada Mouji. Meskipun dia memandang rendah Mouji, dia tidak meremehkannya. Karena Mouji mampu membunuh Baolai dan Hoafer, dan bahkan menjadi penguasa bintang gunung Raja Bintang, tentu saja dia memiliki beberapa kemampuan. Sekarang, selama dia membunuh Mouji, tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya dari membantai seluruh kota. Dia juga percaya bahwa bahkan jika dia tidak menggunakan futon apinya, membunuh Mouji akan semudah membalikkan telapak tangannya. Jika dia bisa membunuh Mouji dengan cara yang lebih aman, mengapa dia ingin melawan Mouji secara langsung? Bang-bang-bang-bang, cahaya api yang terus-menerus mendarat di perisai hati Cendikiawan Mouji, menyebabkan sejumlah besar cahaya api muncul di dalam futon yang menyala-nyala. Setelah itu, cahaya yang menyala-nyala ini bagaikan titik-titik air yang bertemu dengan spon saat meresap ke dalam perisai jantung Cendikiawan dan lenyap tanpa jejak. Pada saat berikutnya, Mouji terkejut. Dia bahkan tidak menggunakan banyak energi elemen dan cahaya api ini dilahap oleh perisai Skolar's Heart miliknya. Awalnya, Mouji mengeluarkan hati Cendikiawannya untuk sementara waktu memblokir futon api lawannya sebelum memikirkan solusi. Sekarang setelah dia menyadari bahwa hati Cendikiawannya tampaknya mampu menekan api di dalam futon yang menyala-nyala, mengapa Mouji harus bersikap sopan? Dia langsung menggunakan jantung Cendikiawannya untuk merembes keluar dan mulai memurnikan ruang menyala di dalam futon menyala. Hanya dalam waktu 10 tarikan napas, Mouji tahu bahwa tebakannya benar. Setelah hati Cendikiawan menyerap panas dari futon yang menyala, kekuatannya tampaknya terus meningkat. Tidak hanya itu, setelah penyerapan hati Cendikiawan, ruang api di dalam futon api juga mulai melemah dan menyusut. Karena Mouji bisa menyadari hal ini, Changjue tentu juga bisa. Futon api miliknya adalah kartu truf terbesarnya. Alasan mengapa dia mengeluarkan futon api saat bertemu Mouji adalah karena Mouji membunuh Baolai, Serigala bermata putih itu dan jutaan binatang buas di Gunung Raja Serigala. Kebenciannya terhadap Mouji telah mencapai tingkat yang ekstrim. Walaupun Changjue-seng terlihat kuat dan jelek, dia sebenarnya orang yang sangat rasional. Semakin dia membenci Mouji, semakin berhati-hati dia. Kehati-hatian ini membuatnya menggunakan jurus terkuatnya sejak awal. Ia ingin mengendalikan Mouji terlebih dahulu sebelum melampiaskan kebenciannya secara perlahan. Namun, dia belum bisa mengendalikan Mouji dan kartu trufnya tampaknya dikendalikan oleh Mouji. Bagaimana ini bisa terjadi? Changjue segera ingin menyimpan futon apinya, Tetapi ia segera menyadari bahwa futon apinya terkunci di tempatnya oleh jenis api lain. Inti dari api itu terus-menerus diserap oleh api Mouji. Seiring berjalannya waktu, api Mouji semakin kuat dan futonnya yang menyala tampak semakin lemah. Pada saat ini, Changjue tidak bisa lagi bersikap hati-hati saat melangkah ke dalam ruang di dalam futon yang menyala-nyala. Ia membuka tangannya dan enam titik awan terbang ke arah Mouji. Enam titik awan putih terbang ke arah Mouji dan Mouji merasa seolah-olah dia berada di medan perang yang ganas. Niat bertarungnya terasa seolah-olah akan dihancurkan oleh niat membunuh di medan perang. Pada saat ini, bayangan Tiang Nirvana melilit Tiang Tianji miliknya saat ia menyerang. Energi unsur yang mengguncang bumi meledak di dalam ruang yang menyala-nyala. Saat energi unsur itu berbenturan, rasanya seperti ada palu berat yang menghantam dada Mouji. Mouji bahkan bisa merasakan dengan jelas rasa sakit dari energi unsur lawannya yang merobek kulitnya. Dibandingkan dengan Mouji, Chang Jue bahkan lebih marah. Mouji memiliki sejenis api yang dapat menahan api unggunnya. Hal ini sudah sangat mengejutkannya. Sekarang, Mouji hanya berada di tahap abadi duniawi tapi dia mampu melawan energi unsurnya. Orang harus tahu bahwa dia adalah binatang iblis kelas 9. Sekalipun dia berada di tahap dasar kelas 9, dia tetaplah binatang iblis kelas 9. Mouji sama sekali tidak takut. Hanya dalam satu kali pertukaran, dia sangat jelas bahwa Chang Jue bukanlah tandingan suku. Tidak hanya itu, perbedaan di antara mereka berdua terlalu besar. Tanpa menunggu Chang Jue menyerang lagi, Mouji melangkah ke dalam kehampaan dan mengangkat tangannya untuk menembakkan beberapa pedang petir ke arah Chang Jue. Setelah itu, ia menggunakan penjara spasial. Setelah campur tangan hati cendikiawan, ruang di dalam futon yang menyala tidak lagi berada di bawah kendali Chang Jue. Sejak bertemu Chang Jue, Chang Jue selalu menjadi orang yang mengambil inisiatif sementara Mouji selalu bersikap pasif. Sekarang, giliran dia untuk menyerang. Chang Jue mengerang dan simpul enam awan melepaskan bola cahaya putih. Pedang petir saling beradu dengan cahaya putih itu dan cahaya putih tak terbatas serta cahaya petir biru pun muncul. Pada saat ini, Chang Jue merasa ada sesuatu yang salah. Pedang petir Mouji memang kuat, tetapi sama sekali tidak mengancamnya. Secara logika, Mouji tidak akan menyanyiakan kesempatan langkah tersebut untuk menyerang. Pasti ada masalah. Saat Chang Jue memikirkan hal ini, energi unsurnya melonjak ke dalam simpul awan enam dengan ganas. Pada saat ini, Chang Jue bisa merasakan sekelilingnya menjadi lambat. Ruangan itu tampaknya tidak lagi sama seperti sebelumnya dan dia bahkan tidak bisa merasakan posisi Mouji dalam waktu sesingkat ini. Tidak bagus. Tepat saat Chang Jue memikirkan hal ini, aura kematian muncul dalam benaknya. Pada saat ini, bagaimana mungkin Chang Jue masih peduli untuk menyerang Mouji? Seluruh tubuhnya mulai berputar-putar dengan gila saat ia mencoba melarikan diri dari posisi semula. Hah! Sebuah tiang logam mendarat di leher Chang Jue dan rasa sakit yang menusuk terasa. Chang Jue bahkan tidak peduli dengan sajadah yang menyala saat ia berbalik untuk melarikan diri. Penjara ruang dan kutub bayangan kutub Nirvana sudah menjadi jurus pamungkas Mouji. Siapa yang mengira Chang Jue masih bisa menghindari bagian vitalnya? Dalam sekejap, Chang Jue sudah berada lebih dari 30 meter jauhnya. Kalau orang lain, Chang Jue mungkin bisa lolos begitu saja. Namun, dia berhadapan dengan Mouji. Jarak lebih dari 30 meter bukanlah jarak yang berarti dengan teleportasi spasialnya. Boom! Sebelum Chang Jue bisa melarikan diri lagi, Mouji melayangkan pukulan ke punggung Chang Jue. Bang! Chang Jue begitu bertekad untuk melarikan diri sehingga dia tidak menyangka Mouji akan tiba-tiba muncul di sampingnya. Tubuhnya yang tingginya 3 meter seperti bola karet saat ia terlempar oleh pukulan Mouji. Yan Zhe dan Su Yu, yang gemetar ketakutan, telah mundur ke sisi kota angin yang menusuk. Mereka bahkan lebih tidak dapat ikut campur dalam pertarungan antara Chang Jue dan Mouji. Di bawah sajadah yang menyala-nyala, mereka tidak tahu siapa yang berada di atas dan siapa yang berada di bawah. Pada saat ini, mereka melihat Chang Jue tiba-tiba terbang dan lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di punggung Chang Jue. 392 Semenjak pertarungan antara Mouji dan Chang Jue, kota angin yang menusuk menjadi sunyi. Mouji diselimuti oleh futon berapi milik Chang Jue dan semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Walaupun tak seorang pun bicara, para kultifator kota angin yang menusuk merasa putus asa karena mereka tahu bahwa begitu penguasa bintang terbunuh, mereka pun akan terbunuh juga. Jika bukan karena Yan Zhe dan Su Yu yang berdiri di luar barisan pertahanan kota angin yang menusuk, pasti ada orang yang ingin melarikan diri dari kota angin yang menusuk. Tanpa diduga, sang penguasa bintang berhasil menerobos ruang sajadah yang menyala-nyala itu dalam waktu singkat. Saat semua orang menyadarinya, Chang Jue sudah terpental akibat pukulan Mouji. Tak lama kemudian, seluruh Piercing Win City bersorak gembira. Chang Jue terburu-buru untuk melarikan diri, tetapi setelah dipukul dari belakang oleh Mouji, dia tahu bahwa dia akan mati hari ini. Dia yakin bahwa Mouji telah mempelajari teleportasi spasial. Di bawah pengaruh teleportasi spasial, melarikan diri dengan luka parah seperti itu hanyalah lelucon. Jika orang lain mengejarnya, dia mungkin masih bisa melarikan diri. Namun, Mouji tidak lebih lemah darinya. Sekarang dia terluka parah dan sajadah yang menyala-nyala itu ditekan oleh Mouji, bagaimana dia bisa bertahan hidup hari ini. Mengetahui bahwa peluangnya untuk bertahan hidup sangat tipis, Chang Jue tidak terus melarikan diri saat ia mendarat di tanah. Sebaliknya, ia menatap Mouji dengan kejam, orang yang bermargammu, kau bisa membunuhku hari ini, tetapi besok, ayahku pasti akan mencabik-cabikmu dan mengubah seluruh Zen Sing menjadi abu. Meski tahu dirinya akan mati, Chang Jue masih memiliki secerca harapan saat menyebut nama ayahnya, Sang Raja Serigala Luar Angkasa. Mouji berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Chang Jue bersuka cita dalam hatinya saat dia buru-buru berkata, jika kau membiarkanku pergi, aku jamin dendam antara kau dan Gunung Raja Serigalaku akan terselesaikan. Ayahku, Raja Serigala Luar Angkasa, pasti tidak akan mencarimu lagi. Mouji menggelengkan kepalanya, kau salah. Permusuhan antara aku dan Gunung Raja Serigala pasti tidak akan berakhir sekarang. Setelah aku selesai di sini, aku akan meratakan Gunung Raja Serigala. Kau telah membantai kota sembilanmu milikku, aku akan meratakan Gunung Raja Serigala milikmu, tidak banyak yang bisa dikatakan. Adapun ayahmu itu, keke, aku, Mouji, tidak pernah takut padanya. Chang Jue tertegun sejenak sebelum akhirnya tersadar. Mouji tidak seperti Citong, seseorang yang bersedia berkompromi. Terlebih lagi, Mouji sekarang berada di tahap abadi duniawi dan dapat dengan mudah mengalahkannya, Chang Jue. Ketika dia menjadi dewa bumi, dia tidak perlu takut lagi pada ayahnya. Of! Saat Chang Jue masih linglung, Mouji menembakkan pedang petir lainnya. Pedang petir menembus dada Chang Jue, memaksanya mundur beberapa langkah dan duduk di tanah. Tanpa menunggu Chang Jue menjerit kesakitan, Mouji membuka telapak tangannya dan hati cendikiawan berubah menjadi bola api hijau yang menyelimuti Chang Jue. Suhu yang mengerikan di hati cendikiawan bisa dirasakan dan ketakutan muncul di mata Chang Jue. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Mouji. Mouji ingin menjadi seperti dirinya, membakarnya perlahan-lahan sampai mati. Karena kamu suka dibakar, maka kamu bisa menikmatinya secara perlahan. Setelah itu, Mouji mengambil futon yang telah memadamkan api. Sajada itu sangat kuat, dan dia hampir saja terjerumus ke dalamnya. Futon itu berisi api tak dikenal yang memungkinkan jantung cendikiawannya meningkat satu langkah lagi. Terlebih lagi, api di atas sajada itu tampaknya tidak banyak padam. Ketika ia punya waktu, ia akan mempelajarinya perlahan-lahan. Gunung Raja Serigala tidak akan membiarkanmu pergi. Di dalam hati cendikiawan, Chang Jue menjerit kesakitan. Setelah itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Dia benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Mouji tidak menyangka Chang Jue memiliki kemampuan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Namun, dia tidak keberatan, dia menyapu cincin penyimpanan Chang Jue dan menyimpan hati cendikiawan. Penguasa bintang, apakah kau akan pergi ke Ola Universal sekarang? Yan Zhe yang gelisah segera berlari menghampiri. Mouji menganggupkan kepalanya. Pandangannya tertuju pada langit di atas. Sebelumnya, ada susunan transfer yang mengarah langsung ke Ola Universal. Susunan transfer ini seharusnya dipasang oleh ahli tahap abadi bumi dari suku bintang Gu Nuo, Gansius. Setelah itu, dia melupakan susunan transfer ini setelah meninggalkan Pierre Ching Win City. Baru sekarang dia menyadari bahwa susunan transfer itu masih ada. Namun, sekarang ada susunan pengawasan tersembunyi di samping susunan transfer itu. Selain Zuku, seharusnya tidak ada orang lain yang bisa memasang susunan pengawasan tersembunyi di dalam kehampaan. Dengan lambayan tangannya, Mouji melemparkan beberapa bendera arai. Meskipun bendera arai ini tidak secara langsung menghancurkan arai pengawasan tersembunyi, itu sudah cukup untuk mencegah arai pengawasan memantau pergerakan apapun di luar kota angin yang menusuk. Aku akan segera pergi ke Ola Universal. Segera kembalikan susunan transfer di sini. Setelah Mouji menyegel susunan pengawasan, dia meraih mayat Hoafer dan melangkah ke dalam susunan transfer. Sebelumnya, dia menyergap Gansius dari sisi lain susunan transfer. Sekarang dia akan menggunakan susunan transfer itu sendiri. Dia tentu harus berhati-hati terhadap penyergapan Zuku. Susunan transfer diaktifkan oleh Mouji. Mouji segera mengirim mayat Hoafer ke depan. Of! Kabut darah melintas. Mouji kemudian menyerbu ke alun-alun Aula Universal dari susunan transfer. Kepala Hoafer yang awalnya diratakan oleh Mouji kini dihancurkan berkeping-keping. Namun, selain beberapa mayat, tidak ada orang lain di alun-alun Universal Hall. Ada riak-riak spiritual di sekitar susunan transfer. Mouji sangat mengenal riak-riak spiritual ini. Itu milik Zuku. Ini berarti tebakannya benar. Zuku sudah menunggunya di sisi susunan transfer. Sayangnya, dia sudah pernah menggunakan jurus ini sebelumnya, Zuku tidak berhasil. Secara logika, sekalipun Zuku tidak berhasil, dia tidak akan bisa melarikan dirikan. Mouji sangat jelas tentang kekuatan Zuku. Meskipun dia telah maju ke tahap abadi duniawi level 2, akan tetap sulit baginya untuk membunuh Zuku. Semangat spiritual Mouji menyebar keluar. Dia bahkan memadatkan mata spiritualnya. Beberapa saat kemudian, dia mengonfirmasi bahwa Zuku memang telah meninggalkan Aula Universal setelah gagal menyergapnya. Hanya ada dua tempat yang bisa ia kunjungi setelah meninggalkan Universal Hall. Satu adalah Star Wars Battlefield, dan satu lagi adalah Pier Ching Win City. Penguasa bintang, Sang Chai He bergegas keluar dari Aula Universal. Saat dia melangkah keluar dari Aula Universal, dia melihat Mouji dan bergegas menghampiri. Sebelum Mouji sempat bertanya kepada Zuku, dia berkata dengan cemas, baru saja, Zuku dari Sekte Rusak tiba-tiba menyerbu ke dermaga Universal. Dia membunuh beberapa orang dan memasuki medan perang Star Wars. Hall Master Su telah membawa orang untuk menjaga dermaga Universal. Aku baru saja akan menuju ke Pier Ching Win City. Ketua Aula Sang, Anda mengatakan bahwa Zuku memasuki medan perang Star Wars. Mouji bertanya dengan ragu. Kalau saja Zuku tidak berada di Plaza Aula Universal, dia pasti telah memasuki Aula Universal. Bagi Zuku, Mouji mungkin adalah lawannya. Selama dia memasuki Aula Universal, Zuku akan memiliki keuntungan geografis. Sekarang Sang Chai He mengatakan bahwa Zuku telah melarikan diri ke medan perang Star Wars. Apa yang terjadi? Mouji tidak percaya bahwa Zuku akan takut padanya. Dia pernah melihat kekuatan Zuku sebelumnya. Meskipun tingkat kultifasinya telah meningkat pesat, dia mungkin tidak sebanding dengan Zuku. Saat Zuku menyerang, aku bertukar jurus dengannya. Dia belum pulih dari luka-lukanya dan kekuatannya telah menurun drastis. Dia seharusnya pergi lebih awal karena dia tahu bahwa penguasa bintang ada di sini. Pada titik ini, Sang Chai He akhirnya mengerti. Zuku pasti telah meninggalkan Aula Universal karena penguasa bintang ada di sini. Mouji mengangguk. Dia mempercayai kata-kata Sang Chai He. Sang Chai He pernah bekerja sama dengannya untuk menghadapi Zuku. Dia sangat memahami kekuatan Zuku. Kali ini, saat bertarung dengan Zuku, dia tidak terluka. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa kekuatan Zuku telah menurun. Tentu saja, dia menduga bahwa Zuku belum pulih dari luka-lukanya. Dari kelihatannya, Chang Jue dan Hoafer juga digunakan oleh Zuku. Zuku menggunakan Chang Jue untuk membantai kota angin yang menusuk dan Hoafer untuk menghadapi gunung Raja Bintang. Dia datang ke Aula Universal tetapi tidak bergerak. Sebaliknya, dia menggunakan susunan pengintaian tersembunyi untuk mengamati tindakan Chang Jue di kota angin yang menusuk. Pada akhirnya, ketika Zuku melihat bahwa Mouji telah membunuh Chang Jue, dia tahu bahwa Chang Jue bukanlah tandingan Mouji. Oleh karena itu, dia menyergap Mouji. Setelah penyergapannya gagal, dia meninggalkan Aula Universal dengan tegas dan memasuki luar angkasa. Mouji sangat menyesal. Meskipun Zuku tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan di Universal Hall, orang ini terlalu kuat. Sejak dia memasuki Star Wars Battlefield, dia akan selalu menjadi ancaman. Tuan Bintang, pada saat ini, susuan dan rekannya mendengar berita itu dan keluar. Tuan Muda, Chang Jue, yang mengikuti perintah Mouji untuk tinggal di Aula Universal, segera mendatangi Mouji dan membungkuk. Dimana Red Note dan yang lainnya. Mouji tidak melihat Red Note yang sendirian dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Chang Jue bergegas menjawab, Solitary Red Note sudah membalas dendam. Dia merasa bosan tinggal di Universal Hall jadi dia pergi ke Star Wars Battlefield. Mouji tahu karakter Solitary Red Note. Alasan mengapa dia menoleransi tinggal di Universal Hall adalah karena dia ingin membalas dendam. Sekarang setelah dia membalas dendam, dia tentu saja tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Kalau dipikir-pikir lagi, teman-teman dekatnya di benua Zen Mo, Pang Ki, Chuk Yan Lou, Rong He dan Solitary Red Note, tidak ada satupun dari mereka yang ada di sana. Bahkan kenalannya dari benua hilang, entah itu Yan, Er atau Ren Tian Xing, dia tidak dapat melihat satupun dari mereka. Mouji tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Tuan Bintang, meskipun Zuko telah melarikan diri, Chang Jue dan Hoafer masih ada di sekitar sini. Mouji tidak menunggu susuan menyelesaikan kalimatnya saat dia memotongnya. Hoafer dan Chang Jue sudah kubunuh jadi tidak perlu khawatir. Sekarang, kalian semua harus bekerja keras untuk membangun kembali kota Nain Mo dan menjaga Dermaga Universal. Saya ingin melakukan perjalanan ke Medan Perang Star Wars. Kita tidak boleh membiarkan Chang Jue memasuki Zen Xing dari Dermaga Universal lagi. Mouji bermaksud melakukan perjalanan ke Gunung Raja Serigala. Chang Jue telah membantai kota Sembilan Mo, jadi jika dia tidak meratakan Gunung Raja Serigala dengan tanah, dia tidak akan membiarkan semuanya begitu saja. Chang Jue terbunuh. Susuan dan kawan-kawan menatap Mouji dengan mulut menganga. Chang Jue adalah binatang iblis kelas sembilan dan ahli nomor dua di Gunung Raja Serigala. Seorang ahli seperti itu bahkan telah membantai kota Sembilan Mo dan sekarang dia dibunuh oleh penguasa bintang. Susunan transfer di Alun-Alun Universal Hall menyala dan sosok Chi Huo, R muncul di susunan transfer tersebut. Melihat sosok Chi Huo, R muncul. Mouji tahu bahwa Yan Zhe sangat efisien karena ia berhasil mengembalikan susunan pemindahan dari Gunung Raja Bintang ke Kota Angin yang menusuk dalam waktu yang singkat. Pelayan tua memberi salam pada penguasa bintang. Chi Huo, R sangat gembira karena dia telah mendengar dari Yan Zhe bahwa Mouji membunuh Chang Jue di luar kota angin yang menusuk. Ketanyaannya, seluruh kota angin yang menusuk masih dalam keadaan riuh karena semua orang tengah mendiskusikan pertempuran antara penguasa bintang dan Chang Jue. Mouji mengangguk, aku ingin pergi ke Medan Perang Star Wars dan senang sekali kau ada di sini. Bawa Can Zhe kembali ke Gunung Star King terlebih dahulu. Ya, penguasa bintang. Ada satu hal lagi. Sebelum kalian pergi ke balik pintu tertutup, Tuan Yan Huimeng dari Manortian Chi datang ke Gunung Star King untuk menanyakan apakah kalian mengenal seseorang bernama Mo Tian Cheng, jawab Chi Huo, R. 393 Mo Tian Cheng Mendengar nama ini, Mouji langsung teringat pada Prefektur Kin Utara. Mengapa dia datang ke Zenzhen dari bumi? Kebenarannya adalah karena Mo Tian Cheng. Mo Tian Cheng, Raja Prefektur Kin Utara. Mo Guangyuan datang ke kota Rao Zhou karena dia hilang dari Prefektur Kin Utara. Pada akhirnya, tidak ada satupun anggota keluarga Mo Guangyuan yang mampu meninggalkan kota Rao Zhou hidup-hidup. Bahkan dia, Mo Wuji, adalah seseorang yang telah terlahir kembali. Karena dia belum pernah melihat Mo Tian Cheng sebelumnya, dan karena dia adalah seorang reinkarnator, Mo Wuji tidak mempunyai perasaan apapun terhadap Mo Tian Cheng. Bahkan setelah membantu klan Mo merebut kembali Kin Utara, dia tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menyelidiki Mo Tian Cheng. Bagi Mo Wuji, hubungannya dengan Mo Tian Cheng tidak sedekat hubungannya dengan Yan R. Dia tidak menyangka akan mendengar berita tentang Mo Tian Cheng di tempat ini. Nama kakeknya kedengarannya menggelikan, tetapi ia memiliki hubungan darah dengan Mo Tian Cheng. Apalagi yang dikatakan oleh penguasa istana Tian Chi. Jika dia tidak mendengar berita apapun tentang Mo Tian Cheng, itu akan baik-baik saja. Sekarang setelah dia mendengar berita tentang Mo Tian Cheng, dia tentu tidak bisa mengabaikannya. Dia berkata bahwa ketika kamu keluar dari pengasingan, dia akan datang lagi ketika dia punya waktu. Aku rasa kata-katanya adalah kata-kata penghindaran, yang berarti dia ingin kau secara pribadi pergi ke Tian Chi Manor. Chi Huo, R. menjawab. Mo Wuji menganggup dan tidak terlalu memikirkannya. Yan Hui Meng bagaimanapun juga adalah seorang penguasa istana, dan istana Tian Chi punya sedikit reputasi. Setelah beberapa kali kunjungan, dia terlalu malas memperhatikannya, jadi wajar jika dia sedikit marah. Jika itu masalah lain, Mo Wuji akan membiarkannya begitu saja. Namun sekarang karena ini menyangkut kakeknya, Mo Tian Cheng, dia harus pergi meskipun dia tidak mau. Kepala Ola Su, saat aku tidak ada, kau akan mengambil alih posisi penguasa bintang untuk sementara. Mo Wuji bersiap untuk langsung menuju ke luar angkasa setelah pergi ke Tian Chi Manor. Sumber daya gunung Raja Bintang tidak lagi cukup baginya untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah memasuki ruang angkasa, ia tidak tahu kapan ia akan bisa kembali. Iya, penguasa bintang. Su Suan sedikit banyak memahami Mo Wuji. Penguasa bintang ini memang ahli dalam segala hal, tetapi dia tidak ingin terlibat dalam masalah sepele. Alasan mengapa Tian Chi Manor mendapat namanya adalah karena lokasinya yang istimewa. Vila Tian Chi sebenarnya dibangun di atas gunung. Di luar gunung itu bukan pegunungan, melainkan danau yang sangat besar. Danau itu tidak hanya luas, tetapi juga kaya akan energi spiritual. Kabut menyelimuti danau itu sepanjang tahun, dan bahkan gunung di tengahnya tampak sangat berkabut. Karena datarannya yang relatif tinggi dan energi spiritualnya kaya, danau ini disebut danau surga. Vila yang dibangun di tengah danau juga dikenal sebagai vila Tian Chi. Sebuah jembatan rantai melintasi langsung danau surga dari luar, dan ujung lainnya dipasang di puncak besar Manor danau surga. Pada saat ini, di dalam ola utama Istana Tian Chi, Tuan Istana Yan Hui Meng beserta sekelompok ahli dari Istana Tian Chi tengah duduk di dalamnya. Ini karena mereka baru saja menerima berita bahwa Kota Sembilan Mo telah dibantai. Konon orang-orang yang membantai kota itu adalah Ketua Sekte Patah Suku, Putra Sulung Raja Serigala Luar Angkasa Changjue, dan seorang ahli tahap abadi duniawi dari Suku Bintang Gunuo. Tuan Manor, Zuku, Changjue dari Sekte Patah, dan Suku Bintang Gunuo telah bergandengan tangan untuk membantai seluruh kota Sembilan Mo. Sepertinya mereka tidak berniat untuk menahan diri. Jadi kita perlu membuat rencana secepatnya. Yang berbicara adalah seorang tetua. Dia adalah tetua agung Tian Chi Manor, Chen Yu Ping, dan dia berada di tahap abadi duniawi level 1. Alasan mengapa vila Tian Chi begitu kuat bukanlah karena vila Tian Chi sendiri memiliki kekuatan besar, tetapi karena vila Tian Chi dapat memanggil ratusan orang dan memiliki kekuatan besar. Dengan demikian, tahap abadi duniawi level 1 dianggap berada di puncak Tian Chi Manor, dan hanya ada dua orang di antara mereka. Satu adalah Penatua Chen Yu Ping, dan yang lainnya adalah Yan Hui Meng. Kata-kata Chen Yu Ping tidak begitu jelas, tetapi semua orang di sini mengerti. Itu berarti bahwa para ahli tahap abadi bumi asing telah datang ke benua Zen Mo, dan saat mereka tiba, mereka telah membantai kota Nain Mo. Jelas, para ahli tahap abadi bumi asing itu siap untuk menghancurkan benua Zen Mo. Jika Tian Chi Manor tetap tinggal di benua Zen Mo, maka mereka pasti akan menderita musibah. Apa maksud semua orang? Tatapan Yan Hui Meng tertuju pada para Penatua dan diaken lainnya. Tian Chi Manor berbeda dengan sekte lainnya. Begitu Tian Chi Manor meninggalkan benua Zen Mo, itu sama saja dengan kehilangan fondasinya. Semua koneksi dan dukungan yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun akan hancur. Jadi, meskipun Yan Hui Meng tahu bahwa Chen Yu Ping ingin meninggalkan benua Zen Mo, dia tetap merasa itu tidak pantas. Tetua lainnya berdiri, jika Chang Jue benar-benar datang ke benua Zen Mo, maka kami tidak punya pilihan selain pergi. Saya tidak khawatir apakah kita bisa pergi atau tidak, tapi apakah kita bisa pergi sama sekali. Kerumunan kembali terdiam. Tak seorang pun mengira ini hanya sensasionalisme. Karena Dewa Bumi Asing telah bersiap untuk bertindak melawan benua Zen Mo, bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengendalikan Balai Universal dan Kota Angin yang menusuk. Itu hanya masalah waktu. Barangkali pada saat ini, Gunung Raja Bintang sedang diserang oleh Dewa-Dewa Bumi. Dewa Bumi jarang muncul di benua Zen Mo. Bahkan penguasa Bintang Citong dari Gunung Raja Bintang, tidak ada yang tahu bahwa dia telah maju ke tahap Dewa Bumi. Sayangnya, saat mereka baru saja tahu bahwa dia telah maju ke tahap abadi duniawi, dia disergap oleh tahap abadi duniawi milik suku Bintang Gunuo. Pada saat ini, tak seorang pun dapat memberikan solusi konkret. Pedang pembawa pesan terbang berwarna merah memecah kesunyian. Yan Hui Meng meraih pedang pembawa pesan terbang dan mengirimkan keinginan spiritualnya ke dalamnya. Segera, dia berkata dengan suara gemetar, berita baru saja datang. Karena Kota Sembilan Mo dibantai, penguasa Bintang Gunung Raja Bintang Mo Uji menjadi khawatir. Star Lord Mo dengan marah keluar dari pintu tertutupnya untuk membunuh Hoafer dan Changjue. Pada saat ini, dia seharusnya mengejar suku dari Sekte Rusak. Apakah ini berita nyata? Hampir semua tetua berdiri. Mereka menatap pedang pembawa pesan terbang di tangan Yan Hui Meng dengan penuh semangat. Yan Hui Meng dengan paksa menenangkan emosinya yang meluap-luap. Dia menganggup dengan hati-hati, benar sekali. Berita ini baru saja datang dari Kota Angin yang menusuk. Berita ini berasal dari Istana Tianqi milikku. Berita ini benar-benar dapat dipercaya. Terlebih lagi, Star Lord Mo membuang mayat Hoafer dan membunuh Changjue. Hampir semua orang di Piercing Win City melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Itu pasti tidak mungkin palsu. Sangat kuat. Semua orang di aula berseru kaget. Binatang iblis luar angkasa kelas 9 Changjue setara dengan ahli abadi bumi. Penguasa bintang Mo benar-benar mampu membunuhnya. Seberapa kuatkah dia? Setelah beberapa saat, Yan Hui Meng menjadi tenang. Dia memperlambat nada bicaranya dan melanjutkan, saat itu, Kota Angin yang menusuk berada dalam situasi yang genting. Changjue telah meledakan susunan pertahanan Kota Angin yang menusuk. Kastelan Suyu dari Piercing Win City dan Hallmaster Yan Zee dari Star King Mountain siap mati demi kota. Pada saat ini, Star Lord Mo tiba. Kemudian, di depan semua orang, dia terlibat dalam pertempuran besar dengan Loneo Wolf King Changjue. Akhirnya, dia menggunakan pedang petirnya untuk membunuh Loneo Wolf King Changjue. Karena keterkejutan dan kegembiraan yang tiba-tiba, seluruh aula menjadi sunyi. Semua orang bergembira. Bergembira karena Gunung Raja Bintang Zen Sing memiliki penguasa bintang yang kuat. Kalau tidak, bukan hanya Tian Cimanor milik mereka, bahkan seluruh Zen Sing pun tidak akan bisa lolos dari Malapetaka. Chen Yuping adalah orang pertama yang tersadar. Dia berkata dengan gembira, Tuan Manor, Anda pernah ke Gunung Star King beberapa kali sebelumnya. Mengapa Anda tidak melihat Tuan Bintang Mo ini? Semua orang mengerti maksud dari tetua Chen Yuping. Yaitu, Tian Cimanor pasti harus menjalin hubungan dengan Star Lord Mo dari Star King Mountain. Yan Hui Meng melirik Suang Si Yue. Ia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba berdiri, Aku ingin melakukan perjalanan lagi ke Gunung Star King. Awalnya, dia tidak berniat untuk terus memohon pada Gunung Raja Bintang. Tian Cimanor masih punya muka. Jika mereka tidak bertemu Mouji setiap saat, bagaimana Tian Cimanor masih punya muka? Namun, Mouji muncul entah dari mana. Ia bahkan dapat membunuh monster luar angkasa kelas 9 yang setara dengan Dewa Bumi. Ini sungguh mengerikan. Menghadapi ahli seperti itu, apa yang bisa dibanggakan oleh Tian Cimanor? Saya setuju dengan Tuan Manor untuk terus memunjungi Gunung Raja Bintang sampai kita bertemu Tuan Bintang Mo. Chen Yu Ping adalah orang pertama yang berbicara. Pada saat ini, seorang kultifator wanita dari Tian Cimanor bergegas menuju pintu masuk aula. Ketika mata semua orang tertuju pada kultifator wanita ini, kultifator wanita itu pun membungkuk dan berkata, penguasa bintang Gunung Raja Bintang, Mouji, datang berkunjung. Ah. Apa. Titik. Semua orang berpikir tentang bagaimana cara mendekati Star King Mountain, Mouji. Mereka bahkan berpikir tentang kemungkinan aliansi pernikahan antara Star King Mountain dan Tian Cimanor. Namun sekarang, Star King Mountain tiba-tiba datang berkunjung. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini berarti Tian Cimanor akan bangkit? Cepat, cepat, undang Star Lord Mo. Setelah Yan Huimeng selesai berbicara, dia menambahkan, Tunggu, saya akan menyambutnya secara pribadi. Tidak ada yang merasa ada yang salah dengan kata-kata Yan Huimeng. Bagi penguasa bintang Gunung Raja Bintang, Mouji, yang membunuh Chang Jue, untuk datang berkunjung secara langsung, ini merupakan masalah besar bagi Istana Tian Chi. Penguasa Istana Tian Chi tentu saja harus menyambut langsung penguasa bintang Mo. Bukan hanya penguasa istana, semua tetua dan pembela harus ikut menyambut penguasa bintang Mo. Si Yue, ikutlah denganku. Setelah melangkah dua langkah, Yan Huimeng teringat pada muridnya sendiri, Zhuang Si Yue, dan buru-buru memanggilnya. Wajah Zhuang Si Yue memerah, namun hatinya juga dipenuhi rasa gembira. Meskipun dia selalu mendengarkan gurunya, nama Star Lord Mo ini bagaikan guntur yang menusuk telinganya. Satu-satunya hal yang kurang adalah dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah nomor satu di papan Fana, nomor satu di papan Bumi, dan nomor dua di papan Universal. Dia menyinggung klan Yan dan klan Xia, menyinggung kepala balai Gunung Raja Bintang Wu Siang, dan bahkan menghadapi pengejaran seluruh Zensing. Pada akhirnya, dia masih hidup dan sehat, dan bahkan menjadi penguasa bintang Gunung Raja Bintang. Jika dia menyukainya, maka Star Lord Mo ini bisa jadi adalah lelaki yang akan menjadi pendamping hidupnya. Sekalipun dia tidak punya pilihan, Zhuang Si Yue tetap berharap agar lelakinya itu tampan, dan di saat yang sama, cakap. Mo Wu Ji mampu menjadi Star Lord di usia muda, dan menduduki peringkat teratas di berbagai papan. Dia jelas merupakan pria yang cakap. Satu-satunya masalahnya adalah dia tidak tahu seperti apa penampilannya. Ketika memikirkan hal ini, wajah Zhuang Si Yue memanas, dan jantungnya mulai berdetak kencang. Tidak ada gadis muda yang menginginkan pria jelek dan aneh tidur di sisinya setiap malam, apalagi si cantik nomor satu Zen Mo, Zhuang Si Yue. Mo Wu Ji berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya di luar Tian Chi Manor. Sambil menatap danau Tian Chi yang jauh, dia mendesah dalam hatinya, Tian Chi Manor ini benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Tempat ini bagaikan surga. Tidak hanya cocok untuk ditinggali, tetapi juga cocok untuk budidaya tanaman tertutup. 394 Serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa membuat Mo Wu Ji menoleh ke belakang. Ia langsung terpana oleh pesta penyambutan yang besar itu. Di paling depan ada seorang wanita muda berpakaian mewah. Di belakang wanita muda ini, ada setidaknya 10 orang, dan di kiri dan kanan, ada lebih dari 100 kultifator wanita berseragam yang melindungi mereka. Mo Wu Ji tanpa sadar mengusap dagunya. Bukankah prosesi ini agak terlalu besar? Apa yang sedang terjadi? Dia telah mendengar dari Chi Huo, R. bahwa penguasa Manor Tian Chi, Yan Hui Meng, memiliki sifat pemarah ketika dia tidak menemuinya pada kunjungan terakhirnya ke Gunung Raja Bintang. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia tidak punya sifat pemarah. Penguasa Bintang Mo, aku hanya ingin mengunjungi Gunung Raja Bintang. Aku tidak menyangka bahwa penguasa Bintang benar-benar akan berkenan hadir di sini. Ini adalah kehormatan bagi istana Tian Chi Ku. Sebelum dia mendekat, Yan Hui Meng sudah menyapa dengan keras sambil tersenyum lebar. Bukan hanya Yan Hui Meng, bahkan para tetua di belakang Yan Hui Meng mengepalkan tangan dan memberi salam dengan hormat. R, Mo Wu Ji benar-benar tidak tahan dengan gairah seperti itu. Setelah R, dia buru-buru berkata, Tuan Manor terlalu sopan. Kali ini, aku di sini untuk menyusahkan Tuan Manor. Seluruh tubuh Yan Hui Meng tampak tersenyum, tidak masalah, tidak masalah. Jika Star Lord Mo punya sesuatu untuk dipercayakan pada Tian Chi Manorku, itu adalah wajah Tian Chi Manorku. Setelah mengatakan itu, Yan Hui Meng sepertinya teringat sesuatu. Dia buru-buru berkata, Si Yue, cepat sambut Star Lord. Oh benar, Star Lord Mo, ini muridku, Si Yue. Zhuang Si Yue memberi hormat kepada penguasa bintang. Zhuang Si Yue menundukkan kepalanya dan melangkah maju, memberi hormat layaknya seorang wanita bangsawan kepada Mo Wu Ji. Pada saat ini, jantungnya benar-benar berdebar kencang. Dia telah melihat banyak kultifator pria tampan, dan dia telah melihat banyak pria tampan yang datang ke Tian Chi Manor untuk mengungkapkan niat baik mereka. Akan tetapi, belum pernah ada orang seperti Star Lord Mo ini, yang membuatnya tidak mampu menahan pikiran-pikiran kecilnya. Sekilas, dia adalah laki-laki biasa yang tidak berbeda dengan seorang pejalan kaki. Namun saat dia memperhatikannya, perasaan apa yang dia rasakan. Rambutnya yang panjang tampak sedikit berantakan. Berdiri di belakang tuannya, dia diam-diam melirik pedang pembawa pesan yang terbang itu, dan tahu bahwa Chang Jue memiliki sajadah yang menyala-nyala. Dia tidak tahu apakah rambutnya yang sedikit berantakan itu disebabkan oleh sajadah yang menyala. Namun, rambut panjangnya yang sedikit berantakan dan diikat sembarangan memberinya kesan kecantikan yang tak terlukiskan. Tubuhnya proporsional dan kuat. Tubuh yang proporsional itu, ditambah dengan wajahnya yang tidak terlalu tampan tetapi mulus, memberinya kesan sebagai pria yang tak tertandingi. Tatapan mata yang jernih itu tidak dapat menyembunyikan semacam sifat biasa-biasa saja, tetapi kebetulan saja ini adalah orang yang luar biasa. Ada semacam perubahan dalam dirinya, semacam kedewasaan dan kejantanan yang tidak dapat dibandingkan dengan pria lain. Semua ini tampaknya tersembunyi di balik sifatnya yang biasa-biasa saja. Kalau mereka bertemu di jalan, dia pasti tidak akan menyangka kalau dia adalah penguasa bintang dari Gunung Raja Bintang. Setelah mengetahui bahwa dia adalah penguasa bintang Gunung Raja Bintang, dia merasa bahwa tidak ada orang lain di seluruh Zen Sing yang lebih cocok menduduki posisi penguasa bintang Gunung Raja Bintang daripada dia. Jantung Zhuang Si Yue berdebar kencang. Orang di depannya seperti gunung besar. Kehidupannya yang biasa-biasa saja mengandung gulungan besar perubahan kehidupan. Tidak peduli betapa tampannya seorang laki-laki di dunia ini, dihadapannya semuanya hanyalah sampah. Mungkin bagi orang seperti dia yang tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri, mengikuti orang seperti itu adalah akhir terbaik baginya. Baru sekarang Mouji memperhatikan Zhuang Si Yue. Dia juga terpana oleh kecantikan Zhuang Si Yue. Di bumi, dia telah melihat terlalu banyak wanita cantik yang wajahnya tertutup debu. Namun setelah datang ke Zen Sing dan melihat Chen Suyin, dia akhirnya tahu seperti apa kecantikan sejati itu. Dan Zhuang Si Yue di depannya ini, ternyata tidak kalah dengan Chen Suyin dalam hal penampilan. Gadis muda ini mengenakan gaun kuning muda. Meskipun dia hanya meliriknya beberapa kali sebelum menundukkan kepalanya, wajah yang tak tertandingi itu telah memasuki mata Mouji. Ditambah dengan bentuk tubuhnya yang sempurna dan beberapa jepit rambut bunga sederhana di rambut sang kultifator wanita, dia tidak hanya mempesona, dia juga memancarkan aura yang murni. Chen Suyin adalah wanita tercantuk nomor satu di benua hilang. Dengan penampilan Zhuang Si Yue, dia bisa dianggap sebagai wanita tercantuk nomor satu di benua Zen Mo. Tidak heran Yan Hui Meng dari Tian Chi Manor selalu memiliki keyakinan untuk membawa Zhuang Si Yue ke Gunung Starking. Dia memang tidak kekurangan keyakinan pada kecantikan yang tiada taraf. Saat Zhuang Si Yue membungkuk pada Mouji, Yan Hui Meng terus-menerus menatap ke arah Mouji. Sejujurnya, dia terpana dengan sikap biasa-biasa saja Mouji. Penguasa bintang di Gunung Raja Bintang sebenarnya tidak memiliki sedikitpun spiritualitas, ia tampak seperti manusia biasa. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa Mouji berbeda. Ini jelas merupakan tipe introvert. Tidak perlu melihat apapun lagi, hanya dengan menatap sepasang mata yang cemerlang itu, orang akan tahu bahwa tidak ada yang dapat disembunyikan dari matanya. Melihat kekaguman di mata Mouji terhadap Zhuang Si Yue, Yan Hui Meng bahkan lebih gembira. Dia percaya bahwa tidak akan ada masalah dengan masalah ini. Nona Zhuang terlalu sopan. Mouji mengepalkan tangannya dan menjawab. Hati Zhuang Si Yue menegang. Banyak kultifator pria yang datang ke Tian Cimanor akan memanggilnya Junior Si Yue saat mereka membalas salam. Bahkan yang paling konservatif pun akan memanggilnya Nona Si Yue. Ini adalah pertama kalinya seseorang memanggilnya langsung sebagai Nona Zhuang. Perasaan jauh itu langsung muncul di hatinya. Tuan Bintang Mo, silakan cepat masuk. Yan Hui Meng jauh lebih berpengalaman daripada Zhuang Si Yue. Dia sangat jelas bahwa bentuk awal sapaan ini tidak berarti banyak. Sebagai penguasa Bintang dari Gunung Raja Bintang, Mouji tentu tidak bisa memperlihatkan ekspresi cemas, kan? Ini juga yang menjadi perbedaan antara Mouji dan Siam Wu yang tidak berguna dari klan Xia. Jika Siam Wu seperti Mouji, apakah klan Xia akan dimusnahkan? Dari sudut pandang Yan Hui Meng, klan Xia dimusnahkan karena Siam Wu memaksa tunangan Mouji ke gerbang angin berduri, di mana dia akhirnya binasa. Yang tidak diketahuinya ialah Chen Suyin tidak binasa di gerbang angin berduri, melainkan di Laut Beku Ekstrim. Di bawah pengawalan sekelompok orang dari Tian Cimanor, Mouji berjalan memasuki ruang tamu paling mewah di Tian Cimanor. Begitu dia duduk, buah-buah roh terbaik dari Tian Cimanor dan berbagai macam teh dan anggur roh disajikan seperti air yang mengalir. Dua wanita muda yang cantik berdiri di belakang Mouji, siap melayaninya kapan saja. Bahkan jika Mouji tidak minum seteguk pun teh spiritual, setelah beberapa saat, minumannya akan diganti dengan yang panas. Mouji mendesah dalam hatinya. Sejak dia datang ke Zensing, dia telah mengalami banyak kesulitan. Pada saat yang sama, dia adalah seorang kepala sekte. Entah itu mengambil alih sekte Tian Ji, menjadi kepala aliansi-aliansi seratus sekte, atau menjadi penguasa bintang di Gunung Raja Bintang. Dia belum pernah menikmati pelayanan yang begitu penuh perhatian sebelumnya. Kekuatan Tian Cimanor memang biasa-biasa saja, tetapi mereka sangat akrab dengan metode seperti itu. Yan Huimeng bersikap seolah-olah ini adalah urusan keluarga saat dia memuji Mouji dengan hormat karena telah melindungi Zensing. Metodenya kuat, dan Gunung Starking yang memiliki Mouji adalah keberuntungan seluruh Zensing. Mouji tidak berminat mendengarkan pujian Yan Huimeng yang tak ada habisnya, juga tidak berminat untuk bersenang-senang. Setelah minum beberapa teguk teh, dia langsung berkata, Tuan Yan, saya datang ke sini hari ini karena ada yang ingin saya tanyakan. Yan Huimeng tahu bahwa ini adalah topik utama. Dia buru-buru meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata dengan serius, Tuan Bintang Mo, silakan bicara. Selama istana Tian Ciku mengetahuinya, kami pasti tidak akan menolak. Kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada Tuan Manor Yan. Sebelumnya, ketika Tuan Manor memunjungi Gunung Starking, aku selalu berkultifasi secara tertutup. Aku harap Anda memaafkanku atas kelalaanku. Mouji tidak menunggu Yan Huimeng mengucapkan kata-kata sopan saat dia melanjutkan. Beberapa hari yang lalu, ketika aku keluar dari pintu tertutup, aku mendengar bahwa penguasa istana menyebutkan seseorang bernama Mou Tian Cheng. Sejujurnya, Mou Tian Cheng ini sangat dekat hubungannya denganku. Aku harap Tuan Manor dapat memberitahuku lebih banyak. Yan Huimeng sudah menduga bahwa Mouji ada di sini karena Mou Tian Cheng. Sepertinya penyelidikannya tidak sia-sia. Dia menganggup dan berkata dengan serius, Aku penasaran apakah Star Lord Mou pernah mendengar tentang lembah kembar Zen Mou. Yang satu adalah lembah tabib abadi, dan yang satunya lagi adalah lembah pil abadi. Aku pernah mendengar tentang lembah dokter abadi, tetapi aku belum pernah mendengar tentang lembah pil abadi. Mou Wuji menjawab, dia memang belum pernah mendengar tentang lembah pil abadi. Lembah tabib abadi San Yisheng terkenal. Dia telah menyelamatkan banyak nyawa, jadi tentu saja dia pernah mendengar tentangnya. Yan Huimeng menjelaskan, 20 tahun yang lalu, pemurni pil nomor satu di seluruh benua Zen Mou adalah pemurni pil surgawi tingkat 8 puncak lembah pil abadi, Lai Wansing. Dalam situasi yang tiba-tiba meledak, dia bahkan bisa meramu pil surgawi tingkat 9. Di benua Zen Mou, akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk memintanya meramu pil. Ku dengar bahwa Star Lord Chitong pernah meminta bantuannya. Aku bertanya-tanya apakah kemajuan Star Lord Chitong ke tahap abadi bumi ada hubungannya dengan Lai Wansing. Mou Wuji mengangguk. Setiap kemajuan kecil dalam pemurni pil surgawi sangatlah sulit. Lai Wansing adalah seorang penyuling pil surgawi tingkat 8 puncak, yang sudah sangat kuat. Namun, 20 tahun yang lalu, Lai Wansing tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Yan Hui Meng terdiam sejenak, lalu menatap Mouji dan berkata, Jika bukan karena aku menemukan mayat belum lama ini, aku tidak akan tahu hal seperti ini. Aku menemukan token Giyok bertulisan darah di mayat itu. Di token Giyok itu, ada lebih dari 10 nama. Sambil berbicara, Yan Hui Meng mengambil token Giyok dan menyerahkannya kepada Mouji. Token Giyok ini tidak ditemukan baru-baru ini, token ini telah ditinggalkan di Tian Cimanor selama lebih dari 10 tahun. Mouji menerima token Giyok itu. Pandangannya tertuju pada token itu. Memang ada beberapa nama di sana. Guan Jingyan, tetua sekte Kuali Giyok, pemurni pil bumi tingkat 4 dengan atribut logam. Jia Yeshan, pemurni pil Klanjia dari Kabupaten Rong, pemurni pil mortal tingkat 3 yang memiliki atribut logam. Pan Jihao, pemurni pil sekte Roh Merah, pemurni pil mortal tingkat 3 yang memiliki atribut logam. Gesi Duang Jiang, Zen Mo Rock Cultivator, pemurni pil mortal tingkat 2 dengan atribut logam. Mo Tian Cheng, klan Mo dari Prefektur Kin Utara Benua Hilang, pemurni pil mortal tingkat 3 dengan atribut logam. Tatapan mata Mouji tertuju pada nama Mo Tian Cheng. Dia tahu bahwa kakeknya, Mo Tian Cheng, adalah seorang ahli alkimia, tetapi dia tidak menyangka bahwa kakeknya adalah seorang ahli alkimia tingkat 3. Tak lama kemudian, Mouji menyadari ada yang tidak beres. Nama-nama yang tertera di sana sebenarnya adalah nama-nama pemurni pil yang memiliki atribut logam. Dia sendiri adalah seorang penyuling pil bumi tingkat 6, jadi dia tentu tahu akar spiritual mana yang terburuk untuk penyulingan pil. Akar spiritual yang paling tidak cocok untuk penyempurnaan pil adalah akar spiritual yang dikaitkan dengan logam. Bukan saja akar spiritual yang mengandung logam tidak cocok untuk penyempurnaan pil, tingkat keberhasilan penyempurnaan pil juga sangat rendah. Dia tidak menyangka bahwa Mo Tian Cheng tidak hanya memiliki akar spiritual yang dikaitkan dengan logam, dia juga seorang penyuling pil mortal tingkat 3. Seberapa hebat bakatnya dalam penyulingan pil? Dia sangat jelas bahwa bahkan dengan akar spiritual yang dikaitkan dengan kayu, akan sangat sulit untuk menjadi penyuling pil mortal tingkat 3 di tempat seperti Kin Utara. Apalagi akar spiritual yang dikaitkan dengan logam. 395. Tuan Bintang Mo, Anda seharusnya melihat bahwa semua pembuat pil dalam daftar ini memiliki akar spiritual logam. Sejujurnya, jika itu adalah akar spiritual kayu atau api, aku tidak akan terkejut jika itu adalah pemurni pil surgawi tingkat 7. Namun, bagi pemurni pil jenis logam untuk dapat menemukan begitu banyak sekaligus, ini sungguh tidak dapat dipercaya. Melihat Mo Hu Ji yang sedang berpikir keras, Yan Hui Meng menjelaskan. Karena dia tahu bahwa Mo Hu Ji berasal dari benua hilang, dia sengaja bertanya kepada Mo Tian Cheng. Dia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar memiliki hubungan keluarga. Mengikuti deretan nama-nama pembuat pil logam, Mo Hu Ji melihat kalimat ini, Lai Wan Xing tercelah dan tak tahu malu. Dia diam-diam menculik hampir semua pembuat pil logam di Zen Xing. Dia ingin membawa kita keluar dari Zen Xing. Aku memanfaatkan jimat pelarian umur panjang yang tersembunyi di tubuhku untuk melarikan diri, tetapi aku masih belum bisa melaporkan masalah ini ke Gunung Raja Bintang. Tidak ada kata-kata lagi setelah itu, bahkan nama pembuat pil yang lolos pun tidak disebutkan. Mo Hu Ji juga bisa menebak bahwa pembuat pil ini pasti sudah mati setelah melarikan diri dari tempat itu. Dari informasi ini, dapat dilihat bahwa Lai Wan Xing ini menculik semua pemurni pil logam dan membawa mereka keluar dari Zen Xing. Dia pasti melakukan sesuatu. Bagaimana tingkat kultifasi Lai Wan Xing? Setelah beberapa saat, Mo Hu Ji tiba-tiba bertanya. Yan Hu Imeng menjawab, tidak hanya bakatnya dalam memurnikan pil yang unggul, bakatnya dalam kultifasi juga tak tertandingi. Seratus tahun yang lalu, ku dengar dia sudah berada di tahap keabadian duniawi level 9. Setelah seratus tahun, ku perkirakan dia seharusnya sudah melangkah ke tahap keabadian duniawi. Terima kasih banyak, Tuan Manor. Bisakah Anda memberi saya token biok ini? Mo Hu Ji mengepalkan tangannya dan berkata. Yan Hu Imeng tersenyum manis, merupakan suatu kehormatan bagi saya jika Star Lord Mo bersedia menerima barang saya. Kenapa tidak? Token biok ini memiliki nama Mo Tian Cheng di atasnya. Meskipun Mo Hu Ji tidak dapat dengan sengaja meluangkan waktu untuk mencari Mo Tian Cheng, jika dia bertemu orang ini di token biok di masa mendatang, dia akan tetap bertanya tentangnya. Kali ini, aku datang terburu-buru. Maaf mengganggu. Sekarang setelah dia mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkannya, Mo Hu Ji bersiap untuk pergi. Yan Hu Imeng tidak menunggu Mo Hu Ji mengucapkan selamat tinggal. Dia berinisiatif untuk berkata, Tuan Bintang Mo, ku dengar bahwa rekan daumu, Peri Chen Suyin, tewas di gerbang angin berduri. Peri Suyin adalah wanita cantik yang tak tertandingi dengan watak yang baik. Dia dijebak oleh seorang bajingan dan meninggal dalam situasi yang tidak ada harapan. Itu benar-benar membuat orang menghela nafas dengan penyesalan. Mata Mo Hu Ji meredup. Dia sangat ingin membawa Suyin ke sisi ibunya, tetapi dia belum melakukannya. Mungkin di alam bawah sadarnya, dia tidak ingin Suyin pergi. Tapi, itulah sebabnya dia ingin pergi ke angkasa berbintang dan menghancurkan gunung Raja Serigala hingga rata dengan tanah. Bagaimana jika dia bertemu Raja Serigala luar angkasa? Barangkali dia bahkan bisa jatuh ke tangan Raja Serigala luar angkasa sebelum dia bisa menghancurkan gunung Raja Serigala hingga rata dengan tanah. Bahkan jika dia bisa membunuh Chang Jue sekarang, dia tahu bahwa Chang Jue jelas bukan tandingan Raja Serigala luar angkasa. Haruskah aku mengirim Suyin ke ibunya terlebih dahulu, atau haruskah aku tetap menjaga Suyin di sisiku? Tatapan mata Mouji mulai kosong. Dia memang tidak rela membiarkan Suyin pergi. Meskipun Suyin sudah meninggal, selama Suyin ada di sisinya, hatinya akan memiliki semacam makanan. Namun apakah ini sesuatu yang Suyin bersedia lakukan? Di kampung halamannya, orang bilang bahwa seseorang harus dikuburkan dengan tenang. Dia terlalu egois. Mouji menghela nafas dalam hatinya. Ia memutuskan untuk mengubur Suyin di samping ibunya di benua hilang terlebih dahulu sebelum pergi menghancurkan gunung Raja Serigala. Di kehidupan sebelumnya, dia meninggal di tangan seorang wanita. Di kehidupan ini, seorang wanita meninggal untuknya. Penyesalan apa yang dia miliki? Turut berduka cita, penguasa bintang Mo. Melihat tatapan mata Mouji yang bingung dan sedih, Yan Hui mengburu-buru menghiburnya. Setelah itu, dia melanjutkan, jalan kultifasi itu panjang dan tak terbatas. Tanpa teman dekat yang menemanimu, kamu tidak hanya akan kekurangan makanan rohani, kamu juga akan kekurangan resonansi dao surgawi. Starlord Mo, muridku si Yue terlihat biasa saja. Dia juga sangat mengagumi Starlord Mo. Jika Starlord Mo bersedia, aku bisa menjadi. Mouji menghela nafas dan menyelap perkataan Yan Hui Meng, terima kasih banyak atas cinta Tuan Manor. Kecantikan suster muda si Yue tak tertandingi dan dia memiliki kepribadian yang hangat. Siapapun yang bisa mendapatkan perhatian suster muda si Yue akan dianggap beruntung. Bahkan aku pun kagum dengan penampilan suster junior si Yue. Ketika Zhuang si Yue mendengar kata-kata Mouji, dia menundukkan kepalanya lebih dalam. Wajahnya memerah dan jantungnya berdetak kencang. Jika tuannya setuju, dia bersedia pergi bersamanya. Yan Hui Meng tentu saja bisa merasakan kegelisahan muridnya. Dia mendesah dalam hatinya. Tidak ada yang salah dengan kata-kata Mouji. Dia memang memuji si Yue. Namun, desahan itu memberinya firasat buruk. Memang, Mouji melanjutkan, tapi hatiku sudah menjadi milik orang lain. Selain Suyin, aku tidak bisa memberikan hatiku kepada orang lain. Aku yakin bahwa calon pendamping dao dari suster junior si Yue pasti akan jauh melampauiku. Dengan itu, Mouji berdiri dan membungkuk ke arah Yan Hui Meng dan Zhuang si Yue. Mendengar kalimat terakhir Mouji, wajah Zhuang si Yue yang merah tiba-tiba berubah pucat pasi. Hatinya juga menjadi dingin. Ia tidak pernah menyangka ada orang yang menolaknya di depan matanya. Apakah ada yang salah dengannya? Jalan hidupnya selalu diatur oleh tuannya. Meskipun dia kadang-kadang menyelidiki beberapa hal, dia tidak pernah menyentuh perasaan antara pria dan wanita. Bahkan dia sendiri tidak mau membicarakan perasaan seperti itu. Tidak peduli siapapun pendamping daunnya, semuanya sudah diatur oleh gurunya. Sekalipun dia menyelidikinya, tujuannya adalah untuk menyelidiki laki-laki yang mungkin disukai tuannya. Oleh karena itu, dia tidak dapat memahami apa itu cinta abadi. Perasaannya terhadap Mouji sebagian besar disebabkan oleh pengaruh gurunya dan kekagumannya terhadap Mouji. Mengenai perasaan antara seorang pria dan seorang wanita, dia belum pernah berinteraksi dengan Mouji sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa mengerti? Yan Huimeng juga sedikit marah. Dia memang mengerti beberapa perasaan antara pria dan wanita. Namun, sebagai seorang kultifator, bukankah mereka seharusnya lebih fokus pada keuntungan pribadi? Sebagai seorang kultifator, mereka bahkan tidak memiliki cukup waktu untuk berkultifasi, jadi di mana mereka akan menemukan waktu untuk membicarakan perasaan. Meskipun dia lebih berpengetahuan daripada Zhuang Si Yue, dia masih tidak dapat memahami sikap Mouji. Apa artinya hatinya sudah menjadi milik seseorang? Dia sama sekali tidak menyukai muridnya. Dia tidak percaya bahwa Mouji tidak akan menemukan pendamping Dao di masa depan. Kalau saja dia tidak menyukai Si Yue, maka tak seorang pun di Zen Sing yang akan menarik perhatiannya. Masa depan Star Lord Mo tidak terbatas. Tentu saja, dia tidak akan peduli dengan Si Yue. Itu karena kurangnya pertimbanganku. Yan Hui Meng juga memiliki sifat pemarah. Tidak peduli seberapa hebatnya penguasa bintang gunung Raja Bintangmu, wanita tercantuk di Istana Tian Chi ku juga tidak akan ditolak. Mouji sama sekali tidak peduli dengan sikap Yan Hui Meng. Namun, ketika melihat tubuh Zhuang Si Yue yang sedikit gemetar, dia mendesah dalam hatinya. Dia telah secara tidak sengaja menyakiti wanita lain yang tidak bersalah. Ini bukan yang diinginkannya. Saat memikirkan hal ini, Mouji berbicara sekali lagi, di kampung halamanku, ada pepatah, sulit untuk melihat air ketika seseorang telah menyeberangi lautan luas. Kecuali gunung Wu, tidak ada awan, mungkin air laut di tempat lain lebih baik, tetapi di hatiku, hanya air di lautan luas yang merupakan air. Meskipun awan di tempat lain lebih indah, di hatiku, hanya awan di gunung Wu yang paling indah. Dengan itu, Mouji membungkuk dan berbalik untuk pergi. Kalimat ini ditulis oleh penyair dinasti Tang, Yuan Zen. Dapat dikatakan bahwa kalimat ini mengungkapkan perasaan terdalam Mouji. Namun, Mouji merasa sangat jijik terhadap Yuan Zen ini. Dia adalah orang yang menipu dunia untuk mendapatkan ketenaran, dia adalah orang yang tidak tahu malu. Pertama, ia meninggalkan kekasihnya untuk menikah dengan orang lain. Setelah istrinya meninggal, ia menulis puisi ini. Namun, sebelum tintanya kering, ia menikahi wanita lain. Tidak hanya itu, ia bahkan berhubungan dengan beberapa wanita lain. Kalau bukan karena kalimat ini tertulis di dalam hati Mouji, dia sungguh tak akan mau meminjamnya. Sulit untuk melihat air ketika seseorang telah menyeberangi lautan luas. Kecuali gunung Mou, tidak ada awan. Zhuang Siue bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia tersentuh oleh kalimat yang menyentuh bagian terdalam hatinya. Sifat keras kepala dan cinta macam apa yang dimiliki seseorang hingga mampu mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika dia menyerah terhadap laki-laki seperti itu, dia hanya bisa mendengarkan tuannya selama sisa hidupnya, dan menikahi laki-laki yang namanya bahkan tidak ingin dia ingat. Mengapa dia harus kecewa? Bukankah ini pria yang dia inginkan? Mungkinkah dia ingin menikahi seorang laki-laki yang pikirannya pelin-pelan? Kakak Mou, bolehkah aku bertanya di mana lautan luas dan gunungmu berada? Zhuang Siue tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan bertanya kepada Mouji dengan matanya yang cerah. Ucat di wajahnya sudah menghilang. Dia bisa memilih untuk tidak memperjuangkan hal lain, tetapi dia harus memperjuangkan ini. Kalau saja kakak senior Suyin itu masih hidup, dia pasti akan memberikan restunya secara diam-diam. Tetapi sekarang kakak senior Suyin sudah tiada, mengapa ia tidak memperjuangkannya? Bukankah tuannya sering berkata bahwa terkadang, kesempatan hanya datang begitu saja di depan mata? Jika tidak diambil, maka tidak akan pernah kembali. Bahkan Yan Hui Meng menyadari sikap dan nada bicara muridnya. Kali ini, dia tidak memanggilnya Star Lord, tetapi langsung memanggilnya Big Brother Mo. Jelaslah, muridnya ini cukup berani untuk mencari lautan luas dan gunungmu miliknya. Mou Wu Ji berhenti. Dia bisa merasakan perubahan dan keberanian Zhuang Siyue, tetapi dia benar-benar tidak bisa bersama Zhuang Siyue, tidak peduli betapa cantiknya dia. Lautan luas dan gunungmu hanya sekadar kerinduan abadi di hati seseorang, tidak demikian dengan gunung dan sungai. Mou Wu Ji yakin Zhuang Siyue bisa mengerti. Pertanyaannya hanyalah sikap keras kepalanya. Laut luas dan gunungmu adalah tempat-tempat yang jauh dari kampung halamanku. Bahkan aku tidak tahu apakah aku bisa kembali ke sana, Mou Wu Ji mendesah. Dia memang tidak tahu apakah dia bisa kembali ke bumi. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa sampai ke planet seperti Zensing. Setelah mengatakan ini, Mou Wu Ji tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi perlahan berjalan keluar dari aula tamu. Zhuang Siyue menatap sosok Mou Wu Ji yang menghilang, dan berdiri di sana untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Zhuang Siyue tiba-tiba berkata, Guru, saya ingin keluar dan berlatih sendiri untuk beberapa waktu. Yan Hui mengberdiri di samping Zhuang Siyue. Dia sangat jelas tentang muridnya ini, dia memiliki kepribadian yang lembut dan penurut. Namun, dia juga memiliki sifat keras kepala di dalam hatinya. Jika sifat keras kepala ini sudah terbentuk, bahkan tuannya tidak akan bisa memaksanya. Mungkin dia bisa memaksanya mendengarkan pengaturan, tapi apa gunanya? Pergilah, serahkan saja semuanya pada takdir. Ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan. Memaksa akan melawan hati, dan jika melawan hati, Anda tidak akan pernah bisa menjadi lebih baik. Yan Hui mengberkata, Siyue sudah berada di tahap Dewan Hiiliti tingkat lanjut. Di Zensing, melindungi dirinya sendiri seharusnya tidak menjadi masalah. Sudah saatnya baginya untuk melepaskannya. Jika dia tidak bisa membentuk aliansi pernikahan dengan penguasa bintang dari Gunung Raja Bintang, membentuk aliansi pernikahan dengan sekte lain tidak akan banyak membantu Tian Cimanor. Terlebih lagi, ini akan membuat Siyue tidak bahagia selama sisa hidupnya. 396. Tepat saat dia meninggalkan Tian Cimanor, sebuah pedang terbang-terbang dari jauh dan mendarat di tangan Mouji. Isi pedang terbang itu sangat sederhana. Binatang buas angkasa yang tak terhitung jumlahnya dari Gunung Raja Serigala menyerang Ola Universal. Dengan kerjasama para kultifator kavaleri suku Gunuo, pasukan kultifator Zensing menderita banyak korban. Terlebih lagi, kali ini Gunung Raja Serigala muncul dengan kekuatan penuh, tidak menahan apapun. Sekarang, Universal Hall dalam bahaya. Ketika Mouji melihat pesan ini, dia langsung marah. Dia belum meratakan Gunung Raja Serigala dengan tanah, tapi bajingan-bajingan dari Gunung Raja Serigala berani datang mengetuk pintunya. Awalnya, Mouji bermaksud untuk kembali ke benua hilang. Namun, berita ini membuatnya memutuskan untuk membasmi para penjajah asing ini terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Mouji juga memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Setelah jatuhnya dua generasi Star Lord, hancurnya tiga klan besar, dan bahkan pembantaian kota Sembilan Mo, Mouji masih memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Kekuatan Zen Sing memang terpengaruh, tetapi tidak peduli seberapa besar pengaruhnya, seharusnya tidak terlalu berbahaya, kan? Ini karena suku bintang Gunuo dan binatang iblis luar angkasa sama-sama melemah, dan mereka yang terluka masih mampu bertarung. Dengan kecepatan tercepatnya, Mouji tiba di Aula Universal melalui susunan transfer. Dari semua ahli abadi duniawi di Aula Universal, Mouji hanya melihat Yan Zhe. Kulit Yan Zhe juga sedikit kuyuh, dan auranya juga sedikit berantakan. Penguasa bintang. Melihat Mouji datang, Yan Zhe menghela nafas lega dan bergegas menyambutnya. Para kultifator lainnya di Dermaga Universal membungkuk hormat ketika mereka melihat Mouji mendekat. Mouji adalah penguasa bintang dari Gunung Raja Bintang. Meskipun banyak orang belum pernah melihatnya sebelumnya, citranya telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dapat dikatakan bahwa tanpa Star Lord Mo, Universal Hall tidak akan ada lagi. Bagaimana dengan Hallmaster Su dan yang lainnya? Mouji langsung bertanya. Yan Zhe menunjuk ke luar Dermaga Universal, Ketua Ola Su secara pribadi pergi ke Medan Perang Star Wars. Bukan hanya Ketua Ola Su, semua dewa duniawi dari Gunung Raja Bintang kita telah memasuki Medan Perang Star Wars. Kalau bukan karena urgensi situasi, Hallmaster Su tidak bermaksud mengganggu Anda. Mouji menganggu. Sejak mereka tahu bahwa dia tidak menyukai hal-hal sepele seperti ini, beberapa kepala Ola, tetua, dan pembela Gunung Raja Bintang tidak terlalu mengganggunya. Sampai dia dipanggil melalui pedang terbang pembawa pesan, situasinya pasti sangat kritis. Aku akan pergi melihatnya. Setelah berkata demikian, Mouji bergegas menuju lantai 3 Dermaga Universal. Di sampingnya, Yan Zhe menjelaskan, sebelumnya ketika Raja Serigala Luar Angkasa ada di sekitar, ia tidak akan menyerang dengan kekuatan penuhnya. Raja Serigala Luar Angkasa juga sangat jelas bahwa hanya akan menguntungkan Gunung Raja Serigala jika mereka meluncurkan Star Wars sesekali. Dengan cara ini, binatang-binatang iblis di Gunung Raja Serigala akan ditempa oleh pertempuran dan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, itu juga dapat mengurangi jumlah binatang iblis di Gunung Raja Serigala, sehingga mengurangi konsumsi sumber daya. Sekarang Raja Serigala Luar Angkasa tidak ada, para binatang buas luar angkasa dan suku bintang Gunuo tampaknya menjadi gila saat mereka menyerang Ola Universal kita. Ketika Mouji mendengar kata-kata Yan Zhe, dia tahu bahwa seseorang sedang mencoba untuk menyebarkan perselisihan. Orang ini pasti Zuku, yang melarikan diri dari Dermaga Universal. Menggunakan para kultifator Zensing sebagai latihan, pikiran Raja Serigala Luar Angkasa sungguh indah. Akan tetapi, penguasa bintang saat ini bukanlah Chitong, melainkan dirinya, Mouji. Bahkan jika mereka ingin berlatih, mereka hanya bisa menggunakan binatang luar angkasa sebagai target latihan bagi para kultifator Zensing. Ketua Balayan, Gunung Raja Bintang kita memiliki begitu banyak sekte dan Dewa Duniawi. Kita seharusnya tidak dirugikan, bukan. Mengapa kedengarannya buruk bagiku? Mouji menyuarakan keraguannya. Yan Zhe menggertakan giginya dan berkata, itu karena berbagai sekte di benua Zen Mo ingin memanfaatkan situasi dan tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran. Untuk Perang Bintang ini, selain Gunung Raja Bintang kita, kurang dari dua dari sepuluh sekte yang datang. Bukankah kita menghubungi mereka? Wajah Mouji berubah jelek. Kekuatan utama benua Zen Mo adalah Gunung Raja Bintang, tentara kultifator Zen Mo, dan berbagai sekte. Ketanyaannya, dalam pertarungan antar kultifator, faktor yang paling penting adalah jumlah ahli. Jika para ahli dari benua Zen Mo tidak datang, maka benua Zen Mo pasti akan dirugikan. Mengapa kita tidak memberi tahu mereka? Kenyataannya, aku telah mengirimkan begitu banyak pedang pembawa pesan terbang dan yang datang mendukung kita hanyalah kau, Star Lord. Semua sekte memiliki susunan pemindahannya sendiri, jadi secara logika, mereka seharusnya tiba lebih cepat daripada penguasa bintang. Bukan saja para ahli ini tidak datang, bahkan orang-orang yang mereka tinggalkan di Aula Universal tidak pergi ke perang Star Wars, kemarahan Yan Zhe bercampur dengan sedikit ketidakberdayaan. Tak peduli seberapa kuat Gunung Raja Bintang, tidak mungkin bisa memusnahkan semua sekte, kan? Jika mereka tidak mau berpartisipasi dalam perang, bisakah Anda menarik mereka untuk berperang? Mouji mencibir dalam hatinya, karena semua orang memang seperti ini. Dari apa yang terlihat, dia harus melakukan sesuatu sebelum meninggalkan Zen Sing. Kalau tidak, sekte-sekte ini akan berpikir bahwa dia, sang penguasa bintang, hanyalah hiasan. Benar, dia bukan hanya hiasan. Saat ada pekerjaan yang harus diselesaikan, penguasa bintang harus segera menyelesaikannya. Setelah pekerjaan selesai, saatnya untuk mendistribusikan sumber daya. Star Lord, Anda dapat berdiri di samping dan menyerahkannya kepada kami. Mouji bahkan belum membalas dendam atas apa yang telah dia perbuat terhadap hidupnya waktu itu, tetapi sekarang, dia sudah berani mengucap matanya. Keke, Star Lord ini baik sekali ya. Ketua Aola Yan, teruslah jaga Aola Universal. Pada saat yang sama, catat jumlah sekte yang berpartisipasi dalam invasi benua Zen Mo. Saat aku kembali, aku akan meminta lebih banyak lagi padamu. Setelah itu, Mouji bergegas ke lantai tiga dermaga Universal dan melangkah keluar dari gerbang. Bagaimanapun, Yan Zae adalah seorang kepala Aola Gunung Raja Bintang. Saat itu, ketika tiga klan besar saling bertarung, dia tidak kehilangan posisinya sebagai kepala Aola. Tentu saja, dia bukan orang biasa. Saat dia mendengar perkataan Mouji, dia tahu bahwa sang penguasa Bintang sedang marah. Ia bahkan ingin tahu apa yang akan dilakukan sang penguasa Bintang setelah perang ini. Sejujurnya, setelah dia menjadi kepala Aola Gunung Raja Bintang, masa yang paling menyenangkan baginya adalah setelah Mouji menjadi penguasa Bintang. Setidaknya dia tidak merasa begitu dirugikan. Saat dia harus bertarung, dia akan bertarung. Star Lord Chitong memang melakukan ini untuk Zensing. Namun, di bawah tangan Star Lord Chitong, Mouji benar-benar tidak senang dan bahkan merasa sedih. Setiap kali pertempuran mencapai titik kritis, penguasa Bintang Chitong akan mengingatkannya agar tidak membuat Raja Serigala marah dan menahan diri. Setelah Mouji keluar dari dermaga Universal, dia mendengar suara pertempuran. Keinginan rohaninya menyapu keluar dan dia langsung menjadi marah. Setidaknya ada 2 juta kultifator benua Zen Mo di medan perang. Namun, 2 juta kultifator ini bagaikan daun teratai saat berhadapan dengan monster luar angkasa dan kultifator kavaleri Gunuo yang jumlahnya tak terhitung. Setiap saat, ada banyak sekali kultifator benua Zen Mo yang terbunuh dan para kultifator kavaleri suku Bintang Gunuo mengamuk tanpa henti. Miliaran binatang iblis terus-menerus mencabik-cabik mayat para pembudidaya benua Zen Mo. Apakah itu Susuan, Sang Chaihe atau Luo Yuchen, mereka semua terjebak di tengah dan tidak punya waktu untuk mengatur serangan. Yan Zhe tidak berbohong. Para ahli tahap abadi duniawi yang dikenalnya semuanya berasal dari Gunung Raja Bintang. Harus dikatakan bahwa dibandingkan dengan Chitong, Susuan tidak mampu memikul tanggung jawab sebagai komandan pasukan kultifator. Kalau bukan karena fakta bahwa para kultifator kavaleri Gunuo dan para monster angkasa yang tak terhitung jumlahnya berada dalam kondisi perpecahan, pasukan kultifator benua Zen Mo pasti sudah dimusnahkan. Pada saat ini, tidak peduli seberapa kuat Mo Uji, dia tidak akan mampu mengumpulkan kembali pasukan kultifator benua Zen Mo dan membentuk formasi penyerangan. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah bergabung dalam pertempuran yang kacau seperti para penggarap di tengah kekacauan. Untungnya, ini adalah pertarungan antara para pembudidaya dan bukan manusia biasa. Dalam pertarungan antar kultifator, seringkali mereka tidak mengandalkan serangan dan formasi, tetapi mengandalkan seni sakral dan seni sihir. Mo Uji melangkah ke medan perang dan mengangkat tangannya. Langit yang penuh dengan hujan petir pun turun. Sekarang setelah ia maju ke tahap keabadian duniawi level 2, kehendak spiritualnya dapat memindai puluhan ribu mil jauhnya. Langit yang dipenuhi hujan petir dapat menutupi radius ratusan mil, dan kekuatannya tak tertandingi. Pada saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan meriamnya, selama tidak ada ahli tahap abadi bumi yang menghentikannya, dia tidak akan takut bahkan jika miliaran binatang buas mengelilinginya. Ledakan, dentuman, dentuman. Suara gemuruh itu menghasilkan suara tumpul di langit berbintang, dan busur petir biru menyambar seperti badai petir. Segala sesuatu dalam radius ratusan mil tertutup oleh badai petir ini. Entah itu binatang buas angkasa, para kultifator kavaleri Gunuo atau bahkan pasukan kultifator benua Zenmo, mereka semua lari terbirit-birit karena kekuatan petir yang mengerikan. Segala macam teriakan terdengar. Selama satu helai petir mendarat di tubuh seseorang, satu nyawa akan terenggut. Tak lama kemudian, pasukan kultifator benua Zenmo terkejut saat mengetahui bahwa selain para kultifator yang berlarian takaruan, sambaran petir itu sama sekali tidak melukai mereka. Penguasa bintang ada di sini. Jangan berlarian sembarangan di bawah sambaran petir. Penguasa bintang ada di sini. Penguasa bintang gunung Raja Bintang kita ada di sini. Dalam waktu singkat, berita kedatangan Star King Mountain Star Lord ke medan perang pun menyebar. Semangat para kultifator Gunung Raja Bintang langsung melonjak. Para kultifator kavaleri Gunuo dan monster luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya dari Gunung Raja Serigala semuanya mendonga untuk melihat langit yang penuh dengan sambaran petir. Tidak ada seorang pun yang memiliki keterampilan seperti Mouji yang mampu membunuh begitu banyak lawannya. Tak lama kemudian, para makhluk luar angkasa dan para kultifator kavaleri Gunuo bereaksi dan beberapa ahli menyerbu ke arah Mouji. Mereka bukan orang bodoh. Jika mereka membiarkan petir Mouji jatuh, tidak akan butuh waktu lama bagi para pembudidaya kavaleri Gunuo dan binatang buas luar angkasa untuk bubar. 397. Baik para ahli tahap abadi duniawi Gunuo maupun binatang buas angkasa kelas 8 yang menyerbu ke arah Mouji, mereka tidak mampu menghentikan hujan petir Mouji. Bahkan mereka ditekan oleh hujan petir dan tidak punya pilihan selain menggunakan harta sihir mereka untuk bertahan. Terlebih lagi, mereka tidak hanya harus menghadapi hujan petir, mereka juga harus menghadapi pedang petir. Melawan binatang iblis dan kultifator level rendah itu, Mouji tentu saja tidak akan menggunakan pedang petir. Namun melawan para ahli tahap abadi duniawi dan binatang buas kelas 8, dia pasti harus menggunakan beberapa trik. Melawan para ahli tahap abadi duniawi dan binatang iblis yang lebih kuat, dia bahkan akan menggunakan beberapa jaring petir. Dia adalah ahli dewa duniawi, cepatlah mundur. Tak lama kemudian, seseorang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mouji dapat membunuh para ahli tahap dewa duniawi dan binatang kelas 8 dengan mudah. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan dewa duniawi. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Mouji merupakan seorang ahli bumi abadi. Saat para ahli tahap abadi duniawi dan binatang kelas 8 mengepung Mouji, susuan dan para ahli tahap abadi duniawi lainnya dari Gunung Raja Bintang mulai merasa rileks. Mereka bahkan berhasil melepaskan diri dari pengepungan dan mulai memangsa kehidupan para makhluk luar angkasa tersebut. Akan tetapi, tidak peduli seberapa gilanya mereka, kecepatan mereka dalam memanen binatang buas luar angkasa masih jauh dari Mouji. Situasi yang awalnya kacau menjadi semakin kacau. Meskipun sebelumnya pertempuran itu kacau, ada tingkat keteraturan tertentu dalam kekacauan itu. Itulah serangan pasukan suku Bintang Gunuo dan pengepungan binatang buas luar angkasa. Pasukan kultifator Zenmo hanya bisa terbunuh atau nyaris tak bisa melawan. Pasukan suku Bintang Gunuo dan monster luar angkasa memiliki keunggulan mutlak. Namun sekarang, kekacauan telah benar-benar menghancurkan keseimbangan ini. Pasukan suku Bintang Gunuo tidak dapat lagi menyerang karena mereka mulai mundur dengan panik. Binatang buas luar angkasa bahkan lebih kacau. Sebagian besar makhluk luar angkasa memiliki kecerdasan rendah dan hanya memiliki naluri untuk menyerang. Karena sudah kacau balau, mereka pun berhamburan ke segala arah. Jika ini adalah era Chitong, pasukan kultifator Zenmo hanya akan terus menyerang sebentar sebelum berkumpul kembali dan berhenti. Tetapi Mouji awalnya ingin meratakan Gunung Raja Serigala dengan tanah, jadi mengapa dia menyerah membunuh penjajah asing ini? Saat ia menyerbu, hujan petir yang besar pun turun. Yang di depan adalah Starlord Mo. Gunung Raja Serigala milikku sudah kalah. Kita akan mundur sekarang. Starlord Mo juga dapat mengumpulkan pasukan kultifator dan mundur. Seorang iblis banteng luar angkasa kelas delapan puncak melihat bahwa Mouji masih mengejar dan berteriak. Mouji tercengang. Orang bodoh macam apa ini? Bagaimana dia bisa mengatakan hal bodoh seperti itu? Susuan mendarat di samping Mouji. Pertarungan sengit itu telah menyebabkan energinya menjadi kacau. Ada lebih banyak luka di tubuhnya dan rambutnya pun berantakan. Tuan Bintang Mo, di masa lalu, Tuan Bintang Chi biasanya memilih untuk menghentikan pengejarannya. Iblis lembu itu bernama Niumen. Meskipun kekuatannya tidak sebesar bawalai, dia juga orang yang kejam dari gunung Raja Serigala. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa Raja Serigala luar angkasa telah kembali. Susuan bahkan tidak repot-repot merapikan pakaiannya saat dia mengatakan ini dengan cemas. Dia sangat jelas tentang seberapa kuat Raja Serigala luar angkasa itu. Saat Raja Serigala luar angkasa kembali, mereka tidak perlu lagi memikirkan bagaimana melanjutkan pengejaran mereka, tetapi bagaimana mempertahankan Aula Universal. Mouji baru saja tiba, jadi dia perlu menjelaskan situasinya kepada Mouji. Penguasa Bintang Mo, Raja Serigala luar angkasa dari gunung Raja Serigala milikku telah kembali. Jika kau terus mengejarnya, maka kau akan menjadi musuh bebuyutan dengan gunung Raja Serigala milikku. Raja Serigala pasti tidak akan melepaskan tempat ini, New Man masih berteriak keras. Mouji bahkan tidak peduli dengan New Man. Sebaliknya, dia berkata kepada Susuan, segera atur pasukan kultifator benua Zen Mo untuk mengepung dan membunuh para penyerbu asing. Berusahalah sebaik mungkin untuk menangkap mereka dan mengejar mereka ke lokasiku. Mendengar Mouji terlalu malas untuk menyebut nama Raja Serigala angkasa, bagaimana mungkin Susuan tidak mengerti maksud Mouji? Ya, Susuan hanya mengungkapkan kekhawatirannya kepada Mouji. Keputusan sebenarnya tentu saja dibuat oleh Penguasa Bintang. Keputusan Sang Penguasa Bintang untuk membasmi penjajah asing sejalan dengan keinginannya. Penguasa Bintang Chitong telah dengan hati-hati menjaga keseimbangan selama bertahun-tahun. Namun pada akhirnya, bukankah dia masih dikomplotkan oleh Dewa Bumi dari suku Bintang Gunuo? Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Star Lord Mo, Zen Xing pasti sudah menjadi halaman belakang penjajah asing. Awalnya, pasukan kultifator benua Zen Mo tidak tahu apakah mereka harus melanjutkan pengejaran. Saat mereka ragu-ragu, mereka tiba-tiba melihat perintah untuk mengepung mereka. Pasukan pembudidaya ini telah lama tertekan oleh pembantaian penjajah asing. Selain itu, mereka tidak mendapatkan banyak keuntungan dari pertempuran ini. Pada saat ini, Panglima Tertinggi memerintahkan semua orang untuk mengepung dan membunuh penjajah asing. Memukul anjing yang tenggelam adalah hal yang paling disukai semua orang. Hampir dua juta petani mengepung penjajah asing seperti banjir. Mo Uji bahkan menyerbu ke dalam kelompok penyerbu asing. Hujan petir menyebar lebih jauh. Pada saat ini, dia tidak perlu khawatir tentang pasukan kultifator benua Zen Mo. Mengapa dia harus menahan diri? Akan sangat sulit baginya untuk mengepung dan membunuh miliaran penjajah asing sendirian. Sekarang pasukan kultifator benua Zen Mo membantunya, akan jauh lebih mudah baginya untuk menuai hasil panen. Kau berani melawan Raja Serigala Angkasa milikku. Niu Men melihat bahwa Mo Uji tampaknya tidak berniat untuk berhenti. Sebaliknya, serangannya menjadi semakin ganas. Tidak hanya itu, pasukan kultifator benua Zen Mo juga mulai mengepung mereka. Niu Men terkejut sesaat dan berteriak dengan marah. Pedang petir terbang mendekat. Dalam kepanikan, Niu Men buru-buru memutar tubuhnya yang besar. Meski begitu, pedang petir itu tetap meninggalkan luka berdarah di tubuhnya. Siapakah Raja Serigala Luar Angkasa itu? Beraninya dia datang ke Zen Singku dan membuat keributan seperti itu. Mo Uji tidak berhenti berbicara. Langit yang dipenuhi hujan petir dan pedang petir menjadi lebih padat. Pedang petir lain melesat. Niu Men nyaris berhasil menghindarinya, tetapi tertangkap oleh jaring petir. Setelah itu, pedang petir berikutnya langsung menembus pinggangnya. Niu Men mengeluarkan raungan liar dan melepaskan diri dari jaring petir, berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang ke langit berbintang. Mo Uji bahkan tidak takut pada Raja Serigala Luar Angkasa, dan bahkan merupakan seorang ahli abadi di bumi. Apakah dia akan mencari kematian dengan tinggal di sini? Jangan mengira bahwa para kultifator kavaleri suku Bintang Gunwo dan monster luar angkasa Gunung Raja Serigala memiliki jumlah dan kekuatan keseluruhan yang dapat menekan Zen Sing. Masalah yang paling penting adalah tidak peduli apakah itu suku Bintang Gunwo atau Gunung Raja Serigala, mereka tidak memiliki ahli alam abadi duniawi atau binatang iblis kelas 9. Terlebih lagi, setelah Raja Serigala Luar Angkasa mengejar penguasa Bintang Mo, ia menghilang ke luar angkasa dan tidak pernah kembali. Jika tidak, Chang Jue tidak akan mengambil risiko untuk memasuki Zen Sing. Adapun yang dia katakan bahwa Raja Serigala Luar Angkasa berada di Gunung Raja Serigala, itu hanyalah kebohongan belaka. Sekarang Raja Serigala Luar Angkasa belum kembali, Mo Uji, yang dikejar oleh Raja Serigala Luar Angkasa, mampu maju ke tahap abadi bumi tanpa cedera. Selain itu, dia membunuh untuk keluar dari tempat ini. Bukankah dia akan mencari kematian jika dia tidak pergi? Setelah New Man melarikan diri, binatang buas di luar angkasa menjadi semakin kacau. Seluruh langit berbintang dipenuhi dengan binatang buas luar angkasa yang mengamuk. Bahkan para pembudidaya kavaleri suku bintang Gunuo tidak dapat menemukan ruang luas untuk melarikan diri. Wilayah hujan petir Mo Uji semakin membesar. Sekelompok besar kultifator kavaleri Gunuo dan binatang buas luar angkasa terbunuh di bawah hujan petir. Apa yang disebut, tentara yang kalah runtuh seperti tanah longsor, tidak lebih dari itu. Tentara kultifator memang memiliki kebebasan mereka sendiri dalam pertempuran. Namun, begitu kebebasan ini dihancurkan, mereka tidak berbeda dengan prajurit biasa. Dari jauh, susuan menyaksikan Mo Uji melakukan pembunuhan massal. Dia sangat yakin bahwa penguasa bintang belum maju ke tahap abadi bumi. Namun, kekuatan semacam ini tidak lebih lemah dari seorang ahli abadi di bumi. Tidak heran mengapa suku tidak berani menghadapi penguasa bintang dan melarikan diri ke luar angkasa. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa energi unsur dan keinginan spiritual Star Lord tampaknya tidak ada habisnya. Paling tidak, langit yang penuh dengan hujan petir tidak pernah melemah. Ini bukan lagi pertempuran besar, tetapi pembantaian sepihak. Setelah seharian penuh, tempat ini perlahan menjadi sunyi. Mo Uji juga berhenti melepaskan hujan petirnya. Energi unsurnya pada dasarnya telah terkuras. Lebih dari 100 juta binatang buas di angkasa dan jutaan kultifator kavaleri suku bintang Gunuo terbunuh lebih dari setengahnya akibat serangan gabungan hujan petirnya dan pasukan kultifator Zenmo. Hanya kurang dari separuhnya yang berhasil melarikan diri. Mo Uji mengeluarkan token universal di pinggangnya dan menghela nafas lega. Kata-kata di atasnya sangat jelas. Mo Uji, poin kontribusi ruang, 9.999.999, peringkat 1. Akhirnya dia mencapai peringkat 1. Dia ingat ketika dia membunuh Chang Jue, Hoafer, Baolai dan kawan-kawan sebelumnya, dia masih berada di peringkat 2. Dia tidak tahu jenis bak apa yang disebut Bian Suangbi itu. Dia membutuhkan 10 juta poin kontribusi untuk melampauinya. Namun, Mo Uji tidak percaya bahwa poinnya hanya kebetulan. Dia hanya berjarak 1 poin dari 10 juta. Dia yakin bahwa skor ini bukan kebetulan. Sebaliknya, itu adalah ekstrim. Ini berarti bahwa token universal hanya dapat mencapai 9.999.999 poin. Penguasa bintang, jika bukan karena kedatanganmu yang tepat waktu, pasukan kultifator Zen Singku pasti sudah musnah sepenuhnya. Susuan dan Sang Chai He juga bergegas datang. Luka Sang Chai He bahkan lebih serius daripada luka susuan. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Namun, jika bukan karena kedatangan Mo Uji yang tepat waktu, dia pasti sudah meninggal di sini hari ini. Mo Uji mengamati para ahli tahap abadi duniawi di sekitarnya. 90% dari mereka berasal dari Gunung Raja Bintang. Hanya beberapa yang berasal dari sekte lain. Berapa banyak kultifator yang dikirim Zen Singku kali ini? Tatapan Mo Uji tertuju pada pasukan kultifator benua Zen Mo yang sedang membersihkan medan perang. Ia memiliki firasat bahwa jumlah kultifator yang dikirim kali ini seharusnya tidak hanya 2 juta ini. Wajah susuan berubah serius, kali ini, 10 pasukan benua Zen Mo dikirim. Totalnya 4,190 juta kultifator. Sekarang, hanya ada 1,91 juta orang yang selamat. Itu kurang dari setengahnya. Setelah sekian tahun Star Wars, ini adalah pertama kalinya kita kehilangan begitu banyak pembudidaya. Mo Uji menghirup udara dingin. Dia tahu bahwa pasukan kultifator benua Zen Mo telah menderita kerugian besar. Namun, dia tidak menyangka jumlahnya akan sebesar ini. Ini seharusnya bukan karena jumlah kultifatornya sedikit. Dari segi jumlah, pasukan kultifator benua Zen Mo memang selalu sedikit. Alasan utamanya adalah karena jumlah ahli di pasukan kultifator benua Zen Mo terlalu sedikit. Susuan dan kawan-kawan awalnya adalah komandan pasukan kultifator. Seorang komandan seharusnya memimpin pasukan dan tidak pergi ke medan perang tanpa busana. Namun, karena klan dan sekte besar tersebut tidak bersedia mendukung mereka, mereka tidak punya pilihan selain pergi ke medan perang. Alasan mengapa kami menderita begitu banyak kerugian kali ini terutama karena pasukan pembudidaya kami tidak memiliki komandan yang bersatu. Jika bukan karena kepemimpinan Suanyu atas banyak pasukan pembudidaya, kerugian kita akan lebih besar lagi, kata Susuan dengan wajah serius. Dia benar-benar ingin mengadu kepada Mo Uji. Itu semua karena para ahli sekte tidak membantu. Akan tetapi, masih ada ahli dari sekte lain di sekitar jadi tidak pantas baginya untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Segera kumpulkan semua ahli di atas tahap abadi duniawi, kepala sekte dari sekte besar, dan komandan pasukan kultifator tingkat bintang 3 ke atas, ke Istana Universal Aula Universal untuk berdiskusi. Semua pasukan pembudidaya di medan perang Star Wars akan diserahkan sementara kepada Su Suanyu, kata Mo Uji dengan tenang. 394 Universal Palace, perkemahan Starking Mountain di Universal Hall. Pada saat ini, Istana Universal terisi penuh. Sejak kemunculan Istana Abadi Half Moon beberapa tahun yang lalu, ketika Star Lord Chitong mengadakan konferensi berskala besar di sini, ini adalah pertama kalinya Istana Universal begitu ramai. Mo Uji duduk di kursi utama Istana Universal. Di sebelah kiri dan kanannya ada Susuan dan Yan Zhe. Qi Huo, R dan Can Zhe berdiri dengan hormat di belakangnya. Sebelum Mo Uji berbicara, seluruh Istana Universal terdiam. Semua orang di sini tahu apa yang telah dilakukan sang penguasa bintang ini belum lama ini. Dia seorang diri menggunakan keterampilan petir untuk mengalahkan lebih dari 100 juta binatang luar angkasa, membalikkan keadaan di medan perang Star Wars. Kalau dulu ada beberapa sekte yang tidak menganggap serius Tuhan baru ini, sekarang tidak ada lagi yang berani berpikir demikian. Pandangan Mo Uji menyapu ke bawah. Sebelumnya, ketika para penyerbu asing menyerang Aula Universal, para kepala sekte dan ahli dari berbagai sekte tidak terlihat dimanapun. Namun sekarang setelah para penyerbu asing itu dikalahkan, para kepala sekte dan kepala klan dari sekte-sekte ini semuanya tiba dengan sangat cepat. Hampir tidak ada dari mereka yang tidak hadir. Sambil menarik kembali pandangannya, Mo Uji tertawa dingin dalam hatinya. Memang, seseorang tidak akan bangun tanpa manfaat. Sebelumnya, sebagai penguasa bintang, dia tidak terlalu memperhatikan masalah Zen Sing. Selain itu, ia hanya mengandalkan meriam untuk merebut kembali Aula Universal, itulah sebabnya banyak orang tidak memperlakukannya sebagai penguasa bintang yang sebenarnya. Atau mungkin mereka memperlakukannya sebagai Chitong kedua, atau bahkan lebih rendah dari Chitong. Paling tidak, Chitong dapat memanfaatkan posisinya sebagai penguasa bintang untuk menggalang masa. Karena dia tidak terlalu peduli dengan urusan Zen Sing, banyak sekte bahkan tidak menganggapnya penting. Saya yakin semua orang tahu alasan berkumpulnya semua orang di sini. Baru saja, para kultifator suku bintang Gunuo dan binatang iblis dari Gunung Raja Serigala bergandengan tangan untuk menyerang Aula Universal. Meskipun pasukan Zen Sing kita berhasil mengusir para penyerbu asing, kita tetap harus membayar harga yang mahal. Pasukan kultifator Zen Mo saya mempunyai 4,19 juta prajurit, namun setelah perang, yang tersisa hanya 1,91 juta. Sebagai penguasa bintang Gunung Raja Zen Sing, aku punya tanggung jawab besar. Nada bicara Mo Uji sedikit rendah. Ketika para pemimpin sekte mendengar kata-kata Mo Uji, mereka semua menundukkan kepala dalam diam. Mereka juga tahu bahwa Mo Uji menyeratkan bahwa mereka tidak bertindak. Namun, hal semacam ini terlalu normal. Ketika Star Lord Chitong masih ada, Star Wars mana yang tidak berakhir seperti ini? Jika mereka terus-menerus berbuat habis-habisan, siapakah yang akan mengganti kerugian sekte mereka? Melihat tidak ada seorangpun yang berbicara, Mo Uji sangat marah hingga ia mulai tertawa. Bagaimanapun, dia adalah bos Zen Sing. Meskipun dia berani mengakui kesalahannya, tidak ada satupun anteknya yang merasa bertanggung jawab. Orang-orang ini mengira dia mudah diganggu. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Mo Uji melanjutkan, meskipun Gunung Raja Bintang, Sekte Vitalitas, Sekte Pedang Asap Misterius, dan pasukan kultifator berhasil mengusir penjajah asing, tidak seorang pun dapat menjamin bahwa mereka tidak akan datang lagi. Terlebih lagi, masih ada kepala sekte-sekte rusak dan Raja Serigala luar angkasa. Jadi, saya memutuskan untuk mengubah peraturan Universal Hall dan Piercing Win City. Beberapa pemimpin sekte yang cerdik sudah merasakan ada yang tidak beres. Memang, hanya sekte Vitalitas dan sekte Pedang Asap Misterius yang datang untuk membantu dalam pertempuran. Namun, sebagai penguasa bintang, tidak tepat untuk menyebut kedua sekte ini. Ini sama saja dengan menyinggung mereka. Mo Uji tidak peduli dengan apa yang dipikirkan para kepala sekte itu saat dia melanjutkan, untuk mencegah penjajah asing menyusup ke Zen Sing, aku akan mendesain ulang gerbang susunan Dermaga Universal. Dermaga Universal memiliki total sembilan gerbang yang mengarah ke Medan Perang Star Wars. Tujuh di antaranya dipersiapkan khusus untuk bala bantuan pasukan kultifator Star Wars. Biasanya, hanya dua gerbang yang dibuka, satu untuk masuk dan satu untuk keluar. Tak seorang pun bicara karena tak peduli berapa banyak gerbang yang dibuka, tak akan ada yang rugi. Di masa depan, setiap kultifator yang memasuki atau keluar dari Medan Perang Star Wars harus mengandalkan token identitas universal baru. Siapapun yang berpartisipasi dalam Medan Perang Star Wars akan dapat menerima token identitas universal baru ini secara gratis dan pada saat yang sama, mereka akan memiliki hak untuk memasuki dan meninggalkan Medan Perang kapan saja. Perkataan Mo Uji membuat banyak orang merasa ada yang tidak beres. Medan Perang Star Wars awalnya adalah tempat di mana seseorang dapat masuk dan keluar dari Medan Perang kapan saja. Paling-paling, seseorang perlu memverifikasi token identitas universal. Bagi sekte dan pakar ini, token identitas universal ini adalah sesuatu yang dapat diperoleh kapan saja. Mengapa mereka tiba-tiba perlu mengubah token identitas mereka? Lagi pula, dari perkataan sang penguasa bintang, sepertinya akan ada bayaran. Mo Uji tidak peduli dengan apa yang dipikirkan sekte lain saat dia melanjutkan, karena Gunung Raja Bintang, Sekte Vitalitas, dan Sekte Pedang Asap Misterius telah berpartisipasi dalam perang ini, semua murid Sekte Vitalitas dan Sekte Pedang Asap Misterius akan dapat membayar biaya untuk menerima token identitas baru. Pada saat yang sama, mereka akan memiliki hak untuk masuk dan keluar dari Medan Perang Star Wars kapan saja tanpa biaya tambahan. Bolehkah aku bertanya kepada Starlord Mo, bagaimana dengan para kultifator dari sekte lain? Seorang pria parubaya berdiri dan mengepalkan tinjunya sambil bertanya. Chan Se, yang sudah mendapatkan izin dari Mo Uji, berteriak dengan marah, siapa kau? Tanpa izin dari Starlord, kau berani mengajukan pertanyaanmu sendiri. Sebelum pertanyaan diajukan, mengapa kau tidak melaporkan sekte kalian dan enyahlah dari kota angin yang menusuk? Semua orang terkejut, enyahlah dari Piercing Win City. Tidak usah keluar dari Istana Universal. Ini berarti bahwa orang ini tidak hanya harus meninggalkan Istana Universal, ia juga harus meninggalkan Aula Universal dan bahkan diusir dari kota angin yang menusuk. Hanya karena dia mengajukan pertanyaan tanpa izin dari sang penguasa bintang. Ini sungguh tak tahu malu. Pria parubaya itu langsung tercengang. Sikap macam apa ini? Bagaimanapun juga, dia adalah sesepu suatu sekte dan eksistensi di tahap keabadian duniawi level 1. Pria lain yang berdiri di samping tetua itu buru-buru berdiri dan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Kepala sekte pelain Girder, Lun Han, punya sesuatu untuk dikatakan. Sebelum Lun Han sempat mendapat izin untuk berbicara, Chi Huo, R. sudah melangkah maju. Ia mengulurkan tangannya dan meraih pria parubaya di samping Lun Han dan melemparkannya keluar dari Aula Universal. Setelah itu, Chi Huo, R. berkata dengan dingin, kirim orang ini keluar dari kota angin yang menusuk dan cabut haknya untuk memasuki kota angin yang menusuk dan Aula Universal. Ia, sebuah jawaban datang dari luar dan setelah itu, terdengar suara langkah kaki. Beberapa kepala sekte merasakan hati mereka menjadi dingin. Banyak dari mereka mengenali orang yang diusir. Itu adalah tetua sekte pelain Girder, Si Jin, dan dia berada di tahap abadi duniawi level 1. Seorang dewa duniawi tingkat 1 terlempar begitu saja. Namun, ini bukan inti masalahnya. Inti masalahnya adalah Si Jin telah kehilangan haknya untuk memasuki Universal Hall. Tanpa hak untuk memasuki Universal Hall, ia tidak akan memiliki hak untuk memasuki Star Wars Battlefield. Tanpa hak untuk memasuki Star Wars Battlefield, dapat dikatakan bahwa kehidupan Si Jin ditakdirkan berakhir di sini. Sumber daya kultifasi Zensing terbatas dan tinggal di Zensing berarti tidak ada masa depan baginya. Terlebih lagi, semua lelang kelas atas di seluruh benua Zenmo diadakan di Aula Universal. Bahkan jika seseorang memiliki batu roh di Zensing, seseorang tidak akan dapat membeli sesuatu yang bagus. Setelah Si Jin diusir, Mo Uji berkata pelan, Chan Se, jangan ikut campur dalam pembicaraan orang lain. Di sini, bicara itu bebas dan siapapun boleh mengatakan apapun yang mereka mau tanpa izin dariku. Iya, Star Lord, Chan Se bergegas membungkuk dan menjawab. Semua orang tahu bahwa Si Jin yang telah diusir adalah cara penguasa planet untuk menjadikannya contoh. Ini adalah unjuk kekuatan kepada yang lain terlebih dahulu. Dilihat dari kejadiannya, tindakan penjaja asing yang berpura-pura mati tersebut telah membuat marah Star Lord muda ini. Saat mereka memikirkan tentang apa yang dilakukan sang penguasa bintang ini sebelumnya, banyak di antara mereka merasa ada sesuatu yang keliru. Awalnya, Lun Han ingin berdiri dan memohon kepada tetua Si Jin. Namun, sekarang Si Jin telah diusir dan bahkan diusir dari kota angin yang menusuk, Lun Han hanya bisa menelan kata-katanya dan berkata, Tuan Bintang, apa yang harus kita lakukan jika kita ingin memasuki medan perang Star Wars di masa depan? Hal ini bukan hanya menjadi perhatian sekte Plain Bearder melainkan juga sekte lainnya. Dapat dikatakan bahwa jika sekte manapun di benua Zenmo ingin tumbuh lebih kuat, mereka harus memiliki kesempatan untuk memasuki medan perang Star Wars. Jika tidak, sekte ini pada akhirnya akan lenyap tanpa jejak dan terkubur dalam sungai panjang sejarah benua Zenmo. Pertanyaan Lun Han tampaknya adalah pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh sebagian besar orang di sini. Pandangan semua orang tertuju pada Mouji. Mouji mengangguk, ini juga hal berikutnya yang ingin ku katakan. Kultifator lain memiliki hak untuk memasuki medan perang Star Wars, tetapi untuk mengajukan token identitas universal baru, seseorang harus direkomendasikan oleh para murid dari Star King Mountain, Vitality Sek, dan Mysterious Smoky Swat Sek. Selain itu, setiap kali Anda memasuki medan perang Star Wars, Anda harus membayar biaya berdasarkan tingkat kultifasi Anda. Pada saat yang sama, jika Anda tinggal di Star Wars Battlefield selama lebih dari sebulan, biayanya akan dihitung ulang. Jika Anda tidak kembali setelah sebulan, biayanya akan dihitung ulang dan seterusnya. Ini tidak adil. Seorang pria berotot tiba-tiba berdiri dengan aura tajam di sekelilingnya. Dengan satu pandangan, Mouji dapat mengetahui bahwa pria ini setidaknya adalah seorang ahli dalam tahap lanjutan dari tahap abadi duniawi level 5. Melihat tatapan Mouji tertuju padanya, pria ini tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Dia buru-buru membungkuk dan mengepalkan tinjunya. Dia mencoba yang terbaik untuk memperlambat nadanya saat dia berkata, Kepala Sekte Daluo, Yuzuo Dao, memberi hormat kepada Star Lord. Aturan Star Lord sungguh tidak adil. Jika memang begitu, saya menduga benua Zenmo akan terjerumus dalam pertikaian internal dan banyak sekte tidak akan puas. Zen-sing kita saat ini sedang dalam masa sulit. Jika terjadi pertikaian internal, saya khawatir kita akan runtuh dari dalam. Mouji mengangguk, kata-kata Ketua Sekte Yu telah mengingatkanku. Apakah Hallmaster Luo ada di sini? Seorang pemuda berambut emas dengan tombak di punggungnya segera berdiri, Luo Yuchen ada di sini. Tolong beri saya petunjuk, Star Lord. Setelah berada di Gunung Raja Bintang selama bertahun-tahun, Luo Yuchen belum pernah merasa begitu bahagia sebelumnya. Penguasa bintang saat ini akan bertarung kapanpun dia mau dan tidak akan pernah gentar. Sebelumnya, ketika dia mengikuti di belakang Star Lord Chitong, tekanan dan kesuraman yang dirasakannya telah lenyap tanpa jejak. Karena suasana hatinya sedang baik, dia akan bertarung kapanpun dia mau. Hal ini menyebabkan tingkat kultivasinya terus meningkat. Kamu akan memimpin pasukan 500 ribu pembudidaya dan menjaga kota angin yang menusuk. Jika ada sekte yang ingin membuat masalah di Zen-sing, Anda akan langsung menghancurkan mereka tanpa ampun. Oh ya, Sekte Vitalitas dan Sekte Pedang Asap Misterius telah memberikan kontribusi besar dalam perang ini. Jika ada sekte lain yang ingin bertindak melawan mereka secara diam-diam, hancurkan mereka secara langsung, kata Mouji tanpa ekspresi. Iya, Luo Yuchen segera menjawab. Sisanya, hati rakyat menjadi hancur. Mereka menunggu sekte-sekte itu menimbulkan pertikaian internal dan kemudian mencari alasan untuk menghancurkan mereka. Jika mereka tidak dapat memasuki medan perang Star Wars, mereka tidak akan dapat memperoleh sumber daya kultivasi dan tidak akan dapat memperoleh peluang apapun. Mustahil bagi mereka untuk tidak menimbulkan pertikaian internal. Orang bisa membayangkan bahwa di bawah sistem Star Lord, Sekte Vitalitas dan Sekte Pedang Asap Misterius akan bangkit dengan cepat. Mereka bahkan mungkin menjadi salah satu sekte teratas di benua Zen Mo. Penguasa Bintang Mo ini jelas ingin mendukung Sekte Vitalitas dan Sekte Pedang Asap Misterius sambil menyerang sekte lainnya. Penguasa Bintang Mo, kita semua adalah sekte benua Zen Mo. Mengapa penguasa bintang memperlakukan kita secara berbeda? Yu Zhuodao dengan paksa menekan amarah di hatinya saat dia bertanya. 399. Semua orang menatap Mo. Wuji, termasuk Yu Zhuodao. Semua orang di sini bisa menebak apa jawaban Mo. Wuji. Saat Mo. Wuji menjawab bahwa Sekte Vitalitas dan Sekte Pedang Asap Misterius ada di sini untuk berpartisipasi dalam Perang Star Wars, mereka akan segera memahami masalah dengan kata-kata Mo. Wuji dan membalas. Ini karena ini adalah pertama kalinya kedua sekte ini berpartisipasi dalam Perang Star Wars. Sebelumnya, ketika Star Lord Chitong ada, kedua sekte ini hanya berpartisipasi sesekali. Mereka tidak pernah keluar dengan kekuatan penuh seperti ini. Sebaliknya, ketika Raja Bintang Chitong masih hidup, sekte lain sesekali akan mengirim orang untuk ikut berperang. Meskipun tidak semua sekte muncul pada saat yang sama, hampir setiap sekte pernah berpartisipasi dalam Perang Star Wars melawan penjajah asing sekali atau dua kali. Ini juga alasan mengapa Yu Zhuodao sangat marah. Sekte Daluo miliknya telah mempertahankan kekuatannya dengan baik dan telah mengirim seorang Dewa Duniawi untuk berpartisipasi dua kali. Mendengar perkataan Yu Zhuodao, Kepala Sekte Vitalitas Xiaohu dan Kepala Sekte Pedang Asap Misterius Helian Pingkong langsung menjadi cemas. Alasan mereka mengerahkan seluruh kemampuannya adalah karena Sang Penguasa Bintang bukan lagi Chitong. Kedua sekte ini selalu menganjurkan untuk tidak menahan diri terhadap musuh. Namun dalam Perang Star Wars melawan penjajah asing, setiap kali pasukan kultifator Zenmo menang, Star Lord Chitong akan menekan musuh dan membiarkan mereka pergi. Jika mereka ikut serta dalam pertempuran seperti itu, mereka akan mati frustrasi. Terutama teknik Sekte Vitalitas, yang berbasis pada hati. Dalam Perang Star Wars, menekan amarah secara paksa dan membiarkan musuh pergi tidaklah sejalan dengan hatinya. Mereka benar-benar tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran yang sia-sia seperti itu. Akan tetapi, Penguasa Bintang Mo membunuh orang tak tahu terima kasih dari Gunung Raja Serigala, jutaan penjajah asing, dan bahkan putra sulung Raja Serigala luar angkasa, Chang Juye tanpa keraguan sedikitpun. Hanya pertempuran seperti Star Lord Mo yang paling riang. Jadi, setelah susuan mengirimkan SOS, Sekte Vitalitas dan Sekte Pedang Asap Misterius segera mengirimkan para ahli mereka ke Perang Star Wars. Pada kenyataannya, Star Lord Mo tidak mengecewakan mereka. Dia tidak hanya membunuh miliaran penjajah asing, dia juga mendukung kedua Sekte tersebut. Mo Woo Ji tertawa dingin. Dia tidak percaya bahwa orang-orang ini tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Kali ini, hanya Sekte Vitalitas dan Sekte Pedang Asap Misterius yang datang membantu. Orang-orang ini bukan orang bodoh, mengapa mereka harus bertanya tentang hal itu? Karena dia sudah tahu jawabannya tetapi masih menanyakan hal itu, sepertinya dia telah melakukan hal yang benar dengan meminta Chi Huo R. mengusir orang dari Sekte Plain Girder itu. Kadang-kadang, seseorang harus kuat dan menggunakan kekuatannya untuk berbicara. Kalau dia tidak kuat, dia tidak akan bisa. Apakah aku penguasa bintang atau kamu penguasa bintang? Apakah kamu tidak puas denganku sebagai penguasa bintang? Aku melakukan ini karena aku ingin, oke. Nada bicara Mo Woo Ji berubah dingin, dan keinginan spiritualnya yang kuat langsung hancur. Yu Zuodao, yang awalnya dipenuhi amarah, tanpa sadar mundur selangkah di bawah tekanan aura Mo Woo Ji. Jika tidak ada sesuatu di belakangnya, dia mungkin akan mundur beberapa langkah lagi. Di bawah Hu Ji, Yu Yu Zuodao, Zuodao Siu Zuodao, His Yu Yu Zuodao, wajahnya menoleh. Saya kurang ajar. Yu Zuodao segera membungkuk dan berkata dengan hati-hati. Dia yakin bahwa jika dia berani mengatakan sepatah kata lagi, dia akan kehilangan nyawanya di sini hari ini. Setelah itu, Sekte Daluo akan sepenuhnya menghilang dari Zen Sing. Nada bicara Mo Woo Ji menjadi lebih lembut saat dia berkata, pada saat yang sama, Zen Sing memperoleh gelar baru, Sekte Pelindung Bintang, yang merupakan Sekte Vitalitas dan Sekte Pedang Asap Misterius. Dengan Yu Zuodao sebagai contoh, para master sekte lainnya tidak lagi berani menanyainya. Sedangkan untuk klan yang lebih kecil, mereka gemetar ketakutan dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka telah menemui beberapa penguasa bintang di Gunung Raja Bintang, tetapi mereka belum pernah bertemu penguasa bintang sekuat Mo Woo Ji. Saat beberapa ketua sekte teringat tentang bagaimana Star Lord Mo menghancurkan klan Yan dan klan Xia begitu dia mengambil alih, dan bagaimana dia melucuti wewenang klan Mo untuk memimpin pasukan kultifator, mereka pun menjadi tenang. Bahkan keluarga Mo dengan sukarela menyerahkan pasukan bintang dan sebagian pasukan bintang utara. Apa saja mereka? Beberapa orang mulai menyesal. Mereka seharusnya bergegas ke sini segera setelah menerima SOS dari Universal Hall. Siapa yang mengira bahwa penguasa bintang yang biasanya tidak peduli dengan urusan Zen Sing, akan menjadi begitu kuat? Kenyataannya, sudah ada tanda-tanda hal ini terjadi. Saat Mo Woo Ji mengambil alih sebagai penguasa bintang, dia segera menghancurkan perebutan kekuasaan di Gunung Raja Bintang, dan menghancurkan klan Xia dan klan Yan. Beberapa pimpinan sekte yang ingin menggunakan alasan tidak menerima SOS sebagai alasan, menelan alasan ini. Alasan ini 100% bohong. Jika mereka membuat marah Star Lord yang kuat ini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Jika itu adalah penguasa bintang Chitong, alasan ini akan sepenuhnya dapat diterima. Karena meskipun penguasa bintang Chitong tahu itu hanya alasan, dia akan tetap memberikan jalan keluar kepada semua orang. Tapi melawan Star Lord Mo di depan mereka, KK, lupakan saja. Sayangnya, ada pimpinan sekte yang ingin menghindari tanggung jawab mereka. Seorang pemuda berkulit putih berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Mo Uji, saya kepala sekte sekolah abadi Jidu, Cihuahai. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Mo Uji mendesah kagum dalam hatinya. Orang ini tidak tampak tua, tetapi dia sudah berada di puncak tahap dewa sejati. Jelas, dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sayangnya, dia harus berdiri dan mencari kematian. Ekspresi Mo Uji tidak berubah saat dia berkata dengan tenang, ini adalah konferensi Zen Sing. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Ya, Cihuahai mengepalkan tangannya dan berkata, karena sekolah abadi Jidu milikku terletak di daerah terpencil, kami tidak menerima sinyal bahaya pertama dari Aula Universal. Kalau saja aku tidak secara kebetulan keluar dari kultivasi pintu tertutupku dan membuka formasi pertahanan, aku khawatir kita bahkan tidak akan tahu bahwa konferensi Zen Sing sedang diadakan. Begitu kata-kata Cihuahai keluar, banyak sekte menundukkan kepala. Mereka tidak mau berurusan dengan orang ini. Ini adalah kasus klasik, jika Anda tidak mencari kematian, Anda tidak akan mati. Bakat orang ini luar biasa, ia mampu maju ke tahap dewa sejati level 9 di usia yang begitu muda. Terlebih lagi, setelah ayahnya, Citi An Chang, hilang di luar angkasa, dia langsung mengambil aliposisi kepala sekte sekolah abadi Jidu. Mungkin karena dia sudah terlalu lama menjadi ketua sekte sehingga dia menjadi sangat sombong. Mo Uji mengerutkan kening dan bertanya, kamu mengatakan bahwa sekolah abadi Jidu terletak di daerah terpencil. Dalam situasi di mana susunan pertahanan ditutup, kamu sering tidak menerima sinyal dari pedang pembawa pesan terbang. Ya, susunan pertahanan sekolah abadi Jidu milikku sedikit istimewa. Selain itu, tempat itu memang agak terpencil. Ini bukan pertama kalinya kami tidak menerima pedang pembawa pesan terbang, kata Cihuahai dengan suara yang jelas. Mo Uji mengangguk, kau benar. Ini memang masalah. Para penyerbu asing dapat menyerang Zen Sing kapan saja. Jika masalah seperti itu terjadi lagi, itu tidak akan baik. Cihuahai, segera kembali ke sekte. Pindahkan sekolah abadi Jidu. Kau akan membutuhkan waktu satu hari. Ah, Cihuahai tertegun. Ketika suatu sekte didirikan, hal terpenting adalah lokasi sekte tersebut. Selama bertahun-tahun, semua tempat bagus di benua Zen Mo telah ditempati oleh berbagai kekuatan besar. Lagi pula, apakah pendirian suatu sekte merupakan perkara sederhana? Segala macam susunan, alam rahasia kultifasi, tata letak sekte, lokasinya. Kadang-kadang hal ini memerlukan waktu beberapa generasi, atau bahkan puluhan generasi untuk menyempurnakannya. Sekolah abadi Jidu telah ada selama ribuan tahun. Itu sudah menjadi salah satu sekte paling terkenal di benua Zen Mo. Pegunungan Jidu merupakan salah satu dari sepuluh pegunungan energi spiritual teratas di benua Zen Mo. Pegunungan ini bahkan menduduki peringkat keempat. Apakah dia gila jika ada sekte yang dengan santainya memintanya untuk pindah? Sekte lain memandang Cihuahe seolah-olah dia orang bodoh. Orang ini tumbuh dalam air madu. Sekalipun bakatnya bagus dan tingkat kultifasinya tinggi, ia selalu berkultifasi secara tertutup. Segala macam sumber daya kultifasi dibawa kembali oleh ayahnya dan para pengikut sekte. Dia sama sekali tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Dengan orang yang tidak berpengalaman seperti ketua sekte, hanya masalah waktu sebelum dia melibatkan sekte tersebut. Penguasa bintang, mungkin aku tidak menyadarinya. Atau mungkin pedang terbang itu sudah sampai di sekolah abadi Jidu. Aku akan kembali dan memeriksanya, kata Cihuahe tergesa-gesa. Jika ada obat untuk penyesalan, dia pasti tidak akan berdiri dan bersikap bodoh seperti ini. Wajah Mouji menjadi suram, jadi maksudmu pedang terbang itu sudah sampai di sekolah abadi Jidu dan kau mencoba menyingkirkan kesalahan dan berbaring di sini. Keringat dingin mulai terbentuk di dahi Cihuahe. Kapan dia pernah mengalami hal seperti itu? Biasanya, bahkan ketika dia bertemu dengan ketua sekte lainnya, mereka akan dengan sopan memanggilnya kepala sekte C. Iya, iya, keringat dingin mulai terbentuk di punggung Cihuahe. Tiba-tiba ia teringat pada tetua sekte lain Girdar, si Jin, yang diusir. Jika dia juga diusir dan tidak diizinkan memasuki kota angin yang menusuk, dia akan kehilangan seluruh mukanya. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Bukan, bukan karena dia terlalu banyak berpikir. Hanya saja dia berpikir terlalu indah. Mo Wu Ji tidak peduli lagi padanya. Sebaliknya, dia berkata kepada Luo Yu Chen, ketua olah Luo, sekolah abadi Jidu ini benar-benar berani berbohong tentang masalah besar seperti pertahanan Zen Sing. Segera bubarkan sekolah abadi Jidu. Mulai hari ini, sekte ini tidak akan ada lagi. Adapun Cihuahe, melumpuhkan kultivasinya. Iya, Luo Yu Chen tidak bersikap sopan. Dia menyukai sikap Star Lord ini. Di Zen Sing, hanya yang kuat yang bisa menduduki posisi penguasa bintang. Jika dia tidak kuat, maka dia hanya bisa membiarkan Zen Sing diganggu orang lain. Ah, Cihuahe benar-benar tercengang. Star Lord, kau ingin membubarkan sekolah abadi Jidu-ku. Dia bahkan menduga bahwa dia salah dengar. Membubarkan sebuah sekte, ini sungguh tidak masuk akal. Mo Wu Ji tidak peduli dengan Cihuahe. Dia benar-benar tidak sanggup melakukan ini. Jika dia lebih kuat, dia akan langsung memusnahkan sekolah abadi Jidu. Tanpa menunggu jawaban Mo Wu Ji, Luo Yu Chen sudah mengangkat Cihuahe seperti anak ayam kecil. Ketika dua orang pembela di samping Cihuahe melihat ini, mereka ingin berdiri untuk menghentikannya. Namun, Cihuahe, air mendarat di depan mereka terlebih dahulu. Kedua pembela itu menghela nafas. Mereka tahu bahwa sekolah abadi Jidu akan segera menjadi sejarah. Kenyataannya, bahkan jika penguasa bintang Mo dari Gunung Raja Bintang tidak bertindak, dengan kepribadian Cihuahe, akan sangat sulit baginya untuk membawa sekolah abadi Jidu ke tingkat yang lebih tinggi. Semua orang harus bubar. Jika mereka berani bertindak di sini, mereka pasti akan mati. Mereka bahkan mungkin membuat marah Star Lord Mo, dan dia bahkan mungkin membantai sekolah abadi Jidu. Tidak, Star Lord Mo, kau tidak bisa membubarkan sekolah abadi Jidu. Sekolah abadi Jidu telah berdiri selama ribuan tahun. Demi Zensing, ah, sebelum Cihuahe selesai berbicara, teriakan memilukan terdengar dari luar Istana Universal. Semua orang tahu bahwa kultifasi Cihuahe telah hancur. Dia telah tamat. Pada saat yang sama, sekolah abadi Jidu telah tamat. 400. Apakah ada yang keberatan dengan syarat pertama? Tatapan Mo, Uji menyapu kerumunan. Ini karena Cihuahe menerima SOS, tetapi untuk menghindari tanggung jawab, dia bersikeras bahwa dia tidak menerimanya. Pada akhirnya, bukan hanya Cihuahe yang lumpuh, sekolah abadi Jidu, sebuah sekte dengan sejarah seribu tahun, dibubarkan oleh penguasa Bintang Gunung Raja Bintang. Hanya dengan satu kalimat saja, satu sekte besar hancur. Orang bisa membayangkan bahwa setelah sekte abadi Jidu dibubarkan, sebagian besar pengikutnya akan bergabung dengan sekte vitalitas atau sekte pedang asap misterius. Saat ini, hanya orang bodoh yang akan terus menolak syarat ini. Mo, Uji mendesah dalam hatinya, dia telah terlalu menekankan kesetaraan di bumi. Di tempat seperti ini, hanya ketangguhan yang dapat menyelesaikan masalah. Jika Anda menduduki kedudukan tinggi dan memperlakukan orang lain setara, orang lain hanya akan memperlakukan Anda sebagai orang lemah dan bodoh. Bahkan di titik kritis Star Wars, tidak banyak sekte yang mendukung mereka. Ini menjelaskan semuanya. Karena tidak ada masalah dengan yang pertama, izinkan saya berbicara tentang yang kedua. Mulai sekarang, untuk masuk dan keluar dari kota angin yang menusuk, diperlukan kartu identitas. Pada saat yang sama, pajak kota akan dipungut dan biayanya akan digunakan untuk membangun kota sembilan Mo dan Aula Universal. Jika bukan karena itu, kata-kata Mo Uji pasti akan menyebabkan perselisihan besar. Tetapi pada saat ini, tak seorang pun muncul untuk menyatakan ketidakpuasannya. Yan Zhe diam-diam bertepuk tangan saat dia mendengarkan dari samping. Selama ini, biaya pemeliharaan Universal Hall, Nine Mo City, dan Piercing Win City berasal dari pendapatan Universal Hall, dan sebagiannya berasal dari Star King Mountain. Adapun sekte lain di benua Zen Mo, mereka semua memiliki bagian sumber daya mereka sendiri untuk medan perang Star Wars. Mengenai pembangunan Aula Universal dan Zen Sing, mereka tidak pernah mengambil satu sen pun. Dengan dua perintah dari penguasa bintang ini, itu sama saja dengan memusnahkan semua sekte parasit lainnya. Pada saat yang sama, sekte parasit ini harus mengeluarkan batu roh untuk membangun kembali Zen Sing. Ini adalah solusi Zen Sing. Metode Star Lord Chitong untuk menjahit luka-luka itu sama seperti merobohkan tembok timur untuk memperbaiki tembok barat. Tidak ada yang keberatan dengan syarat kedua. Mo Uji berkata dengan puas, karena tidak ada yang puas dengan syarat pertama dan kedua, biar aku yang bicara tentang syarat ketiga. Jika ada hukuman, pasti ada hadiah. Kiao Gu, dengarkan baik-baik. Iya, seorang pria parubaya tingkat lima alam abadi duniawi berdiri dan membungkuk ke arah Mo Uji. Dia awalnya adalah kepala Aula Bintang karena dia adalah anggota klan Mo, dan klan Mo telah melanggar tabur Raja Gunung Bintang yang baru. Setelah keluarga Xia dan keluarga Yan hancur, keluarga Mo tidak menonjolkan diri. Kiao Gu tidak hanya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penguasa Aula Bintang, ia juga menyerahkan pasukan bintang. Berkat itu, keluarga Mo mampu bertahan hidup. Dalam Star Wars baru-baru ini, keluarga Mo telah memberikan banyak kontribusi. Dapat dikatakan bahwa mereka telah sepenuhnya keluar dari zona bahaya. Pada saat ini, Kiao Gu sangat gembira ketika Mo Uji memintanya untuk mendengarkan perintahnya. Dia tahu pilihannya benar, klan Mo Kiao telah memperoleh pengakuan dari Dewa Bintang Mo. Aula ke-10 Gunung Raja Bintang, Aula Wusiang, akan dihapus dan diubah menjadi Aula Penegakan Hukum. Dengan Anda sebagai kepala balai penegakan hukum, tidak ada seorangpun di Zen Sing yang berani mengabaikan perintah Gunung Raja Bintang dan membantu Luo Yuchen menghancurkan mereka. Demikian pula, jika ada sekte yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan kota Sembilan Mo atau invasi ras alien, mereka secara bertahap akan menikmati hak untuk masuk dan meninggalkan medan perang Star Wars secara gratis berdasarkan kontribusi mereka. Mereka yang memberikan kontribusi besar dapat mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte vitalitas dan sekte pedang asap misterius, dan memperoleh kehormatan, dan sekte penjaga planet. Ketika berbagai sekte mendengar kalimat pertama Mo Wu Ji, hati mereka menegang. Satu Luo Yuchen saja tidak cukup, sekarang ada balai penegakan hukum lainnya. Mengenai pembongkaran balai Wusiang, semua orang sangat jelas bahwa itu karena mereka menentang Biksu Wusiang. Untungnya, setelah kalimat kedua Mo Wu Ji, berbagai sekte menghela nafas lega. Ini berarti mereka masih punya jalan keluar. Tapi di mana jalan keluarnya? Itu tergantung pada kontribusi sekte terhadap Zen Xing. Susuan dan kawan-kawan mendesah kagum. Ini seperti memberi wortel setelah beberapa kali ditampar. Kalau mereka terus menamparkan, maka meskipun sekte Zen Xing menyerah sementara, cepat atau lambat tetap saja akan ada pertikaian internal. Dengan cara ini, dengan jalur mundur, banyak sekte akan bekerja keras untuk mendekati sekte penjaga bintang alih-alih memilih untuk melawan. Akhirnya, sebagian besar sekte akan menjadi sekte penjaga planet sementara sebagian kecil sekte akan hancur total. Iya, Kyaogu akan mengingat kata-kata Star Lord. Hati Kyaogu dipenuhi dengan kegembiraan. Memang, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya dengan menyerahkannya secara sukarela ia akan kembali. Dia menyerahkan jabatannya sebagai Kepala Balai Bintang. Sekarang, dia kembali menjadi Kepala Balai. Selain itu, dia adalah Kepala Balai Penegakan yang ditunjuk oleh Raja Bintangmu. Ketua Ola Su, Ketua Ola Yan, aku serahkan ke sepuluh pasukan itu kepada kalian berdua. Kepala Balai Sang, Anda dan Manajer Chi akan menyelesaikan masalah mengenai token identitas baru. Pembangunan kota Nainmo akan diserahkan kepada Fei Chow. Pertemuan ini berakhir di sini. Pertemuan ditunda. Setelah mengumumkan beberapa syarat terakhir, dia bahkan tidak mau repot-repot mencari pendapat. Dia langsung membubarkan rapat. Namun, tidak ada yang berani merasa tidak puas. Banyak sekte yang masuk daftar hitam sudah memikirkan cara untuk mendapatkan poin kontribusi dari pembangunan kota Nainmo. Mereka ingin menjadi sekte pelindung planet. Urusan Zen Xing yang awalnya berantakan, berubah menjadi mesin berkecepatan tinggi setelah pertemuan ini. Fei Chow, yang bertanggung jawab atas pembangunan kota Nainmo, bahkan tidak perlu mencari orang. Semua sekte besar datang mengetuk pintunya dan menawarkan segala macam dukungan. Sekte yang awalnya tidak tertarik pada pasukan kultifator juga mengirim murid-murid mereka untuk mencari Su Suan dan Yan Zhe. Mereka meminta untuk bergabung dengan pasukan kultifator untuk membantu melindungi Zen Xing. Bahkan Su Suan pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Terkadang, orang-orang memang sangat hina. Saat Star Lord Chitong menjadi Star Lord, dia bersikap lembut dan ramah kepada semua orang. Namun, tidak banyak yang benar-benar ingin bekerja untuk Zen Xing. Ketika Star Lord mau menjadi Star Lord, ia hanya mengayunkan tongkatnya dan memberi mereka wortel setelah memukul mereka. Setelah itu, orang-orang ini datang sambil mengibas-ngibaskan ekor mereka. Jika Zen Xing sudah bersatu seperti ini, mengapa mereka khawatir tentang penjajah asing yang menyerang Ola Universal? Setelah Mouji menyerahkan semuanya, dia memanggil Chan Seh sendirian. Tuan Muda, silakan beri saya petunjuk. Chan Seh pasti akan membantu Tuan Muda menyelesaikan semuanya dengan benar. Chan Seh menepuk dadanya untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Mouji. Mouji tidak pernah meragukan kesetiaan Chan Seh. Orang ini bahkan lebih setia daripada Chi Huo-er. Lagi pula, Chi Huo-er memperlakukan setiap Star Lord dengan cara yang sama. Di sisi lain, Chan Seh hanya setia kepada Mouji. Chan Seh, aku harus melakukan perjalanan jauh. Bantu aku melakukan perjalanan ke benua hilang. Temukan makam Ibu Chen Suyin dan bangun kembali. Gunakan susunan pertahanan tingkat atas untuk melindunginya. Aku akan segera kembali ke benua hilang. Mouji memberi instruksi. Dia tahu bahwa dia tidak akan tinggal lama di Zen Xing. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk meratakan Gunung Raja Serigala sepenuhnya. Selama Gunung Raja Serigala ada, binatang-binatang luar angkasa ini akan berkembang biak dengan cepat. Meskipun mereka kekurangan sumber daya budidaya, mereka memilikinya dalam jumlah banyak. Hanya dengan menghancurkan Gunung Raja Serigala, binatang buas luar angkasa tidak akan memiliki fondasi lagi. Kemudian, mereka perlahan-lahan akan ditekan oleh para pembudidaya Zen Xing. Baik, Tuan Muda. Chan Seh pasti akan menyelesaikan tugasmu. Bagi Chan Seh, dia takut Mouji tidak akan memberinya tugas apapun. Selama dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, itu berarti Tuan Mudanya masih menghargainya. Mouji mengambil pedang terbang dan menyerahkannya kepada Chan Seh. Chan Seh, pedang terbang ini memiliki seutas keinginan spiritualku yang terukir di atasnya. Jika kamu menghadapi masalah yang mendesak, kamu dapat mengirim pesan ke Aula Universal terlebih dahulu. Aula Universal kemudian akan mengirimkan pedang terbang ini kepadaku. Chan Seh dengan hati-hati menyimpan pedang terbang itu. Ia memasuki arai transfer di Universal Plaza dan menuju benua hilang. Setelah Mouji mengadakan konferensi Zen Xing, para ketua sekte dan tetua dari berbagai sekte secara sadar meninggalkan Aula Universal. Bagi mereka, hal terpenting sekarang adalah mendapatkan pengakuan dari Gunung Raja Bintang untuk menjadi sekte pelindung Zen Xing. Berbagai departemen di Universal Hall mulai bekerja dengan cepat. Mereka bekerja keras untuk merumuskan sistem baru bagi Universal Hall. Universal Plaza yang luas tampak agak dingin dan suram. Mouji berdiri di depan papan Universal. Hatinya dipenuhi dengan emosi. Saat itu, dia berjanji kepada nelayan berkumis putih itu bahwa dia akan mendapatkan peringkat satu di papan Universal. Nelayan berkumis putih itu memberinya waktu seratus tahun. Kini, bahkan belum sepuluh tahun berlalu dan dia telah memenuhi janjinya. Bagian atas papan Universal masih tidak terlihat. Satu persatu nama terhampar seperti pelakat tiga dimensi. Mouji menenangkan diri dan berjalan menuju papan Universal. Pertama kali ia mendekati Dewan Universal, ia merasakan ada kekuatan besar yang mendorongnya menjauh. Kali kedua dia mendekati Dewan Universal, kekuatannya tidak melemah sama sekali. Akan tetapi, dibandingkan dengan pertama kali, ia mampu bergerak maju. Setelah setengah jam, Mouji akhirnya berdiri di samping papan Universal. Dia bisa mengulurkan tangannya dan menyentuh nama belakang di papan Universal. Mouji mengerahkan sedikit tenaga di kakinya. Dengan lompatan ringan, dia mendarat tepat di nama belakangnya. Sebelum dia bisa berdiri diam, sebuah tekanan dahsyat datang menyerbu ke arahnya. Untungnya, Mouji memiliki pengalaman menaiki tangga pencarian surga. Dengan bantuan kemauan spiritual dan energi unsurnya, ia dengan mudah melangkah ke nama belakang kedua. Awalnya, Mouji tidak terbiasa dengan meningkatnya tekanan. Setelah mendaki empat hingga lima tingkat, ia perlahan mulai terbiasa dengan tekanan tersebut. Meskipun tekanan semakin kuat semakin jauh ia melangkah, Mouji semakin cepat mendaki. Hanya dalam waktu dua jam, Mouji telah naik ke nama ke-992. Di atasnya, termasuk namanya sendiri, hanya ada delapan nama. Pada saat yang sama, seorang wanita berambut putih yang sangat cantik tiba-tiba muncul di luar angkasa Zensing. Dia mengeluarkan bola pemosisian yang bening. Setelah melihatnya sebentar, dia bergumam pada dirinya sendiri. Benar sekali, ini seharusnya lokasi Zensing. Dewan Universal seharusnya berada di tempat ini. Pertama, saya akan pergi ke Universal Hall untuk mendapatkan token identitas Universal. Kemudian, saya akan mendapatkan peringkat satu di papan Universal. Kalau begitu, aku akan pergi ke benua hilang dan mendapatkan token pencari surga. Tampaknya puas dengan langkah yang telah dipilihnya, dia dengan hati-hati menjaga bola pemosisian yang jernih. Sosoknya melintas dan dia menghilang dari tempat asalnya. Pada nama ke-997, Mouji mulai merasa lelah. Tekanan ini tampaknya tidak mampu mematahkan tulangnya, tetapi dengan setiap nama yang muncul, tekanan yang harus ia tanggung akan meningkat secara eksponensial, menyebabkannya merasa sedikit tak tertahankan. Jika bukan karena saluran penyimpanan unsurnya yang sedikit, dano unsurnya yang kuat, dan saluran penyimpanan rohnya, dia mungkin tidak akan mampu naik ke tempat ini. Kalau ditambahkan namanya sendiri, masih ada tiga lagi. Ayo kita bekerja lebih keras.